videonya ini ya bikin video buat Pak Priyanto sama Pak Yongki ya Oh iya 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 betul Pak Andi dulunya di ITB juga ya Pak bukan saya di swasta dulu di Bandung cuman aku dulu sempet di Jakarta kurang lebih 4 tahun lebih lah di Jakarta iya iya terus dulu sempet bantuin Pak Hany juga ya DGI Oh Pak Hany 2010 gitu ya jadi kontributor Iya berarti kenal sama Pak Aji dong Iya kenal sama Mas Aji dulu pengen pengen ngobrol Pak Irwan sih cuman belum sempet aja iya 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 mencari mencari tentang Indonesia itu gimana sih ini semester berapa Pak ya sekarang berarti ini sebenarnya semester tiga betul nggak ya semester tiga Oh ya apa di rumah semua nih Pak cara baru cara baru ya apa nanti kita mau belajar dari Pak Andi ini gimana apa apa nusai apa membuat apa namanya identitas visual dari Pradita ya yang tahu juga ya behind the scene-nya sampai itu terjadi seperti apa gitu Pak ya 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 boleh tarik ulurnya ruat gitu nanti saya cerita juga mungkin sedikit perkenalan saya terus perjalanan terus akhirnya mungkin ngomongin tentang Pradita dan eh apa namanya nanti saya share tentang Pradita nya gimana dalam proses pembuatannya terus tapi saya mungkin lebih banyak cerita ya gitu kan banyak aja gitu gitu ya ya lebih-lebih santai aja jadi nggak ini Pak jadi nggak ya lebih mengalir siap-siap-siap oke boleh ya boleh 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 ya Oh iya 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 ini berarti jurusannya di cafe apa ya di cafe betul-betul ada penjurusan spesifik ngasih kalau di Pradita ini iya jurusannya apa ya jurusan di cafe betul kayak kalau beberapa kampus kan ada lebih di fokusin ke branding advertising gitu nggak ya belum belum-belom masih apa masih DKV ya belum-belom di belum dibikin peminatan dulu ya benar ya saya share ya sekarang ya 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 sudah layar banget belum ya sudah-sudah sudah mungkin mungkin buka aja eh selamat pagi teman-teman semuanya terima kasih Pak Irwan sudah mengundang untuk sharing disini berbagi cerita saja ya sebetulnya kayak gitu terus eh eh hari ini saya bakal share mungkin tentang visual identitas sedikit macam pet branding terus tapi saya disini mungkin lebih cerita tentang pengalaman pribadi saja saya nggak terlalu eh banyak memapa ya kayak teori ya saya lebih cerita tentang perjalanan saya gitu terus eh mungkin bagi yang belum kenal saya Andi Rahmat saya graphic designer eh saya di kesibukan hari-hari di Indonesia sebagai principal designer eh mungkin lanjut aja eh saya tinggal di saya orang Indonesia saya tinggal di Bandung mungkin kalau kalian bisa lihat itu ada yang warna merah itu eh saya posisinya disitu di Bandung Indonesia sangat luas eh eh apa ya kayak saya aja sendiri belum merasa Indonesia karena saya baru pergi ke 40 dari 17 ribu pulau di Indonesia dan eh saya merasa masih banyak harus mengenalnya Indonesia apakah jelas teman-teman Pak Irwan ya iya jelas ya jelas ya eh kemudian eh ini posisi peta-peta Bandung eh saya tinggal di Dago eh kurang lebih tapi kalau di peta ini posisinya yang ada warna merah itu eh terus Bandung sendiri punya identitas eh ini ada ya krisai ini logonya kota Bandung eh kemudian ada bendera dan ini ada logo ketika Bandung di jaman Hedia Belanda ya kayak gini gitu terus eh dari identitas Bandung sendiri kita kayak ada benderaannya juga sangat penuh filosofis ya kayak misal ijo tuh katanya tentang eh kemakmuran eh terus eh biru tuh kesetiaan terus yang kuning tuh kemewahan atau apa ya saya buka lagi gitu jadi eh masing-masing eh kota atau negara masih punya identitas eh spesifik ya gitu kan terkait konteks eh cerita dari kotanya berada gitu kan kayak gitu terus eh Bandung terkenal dengan bangunan eh art deko eh yang sekarang dikelola oleh Bandung Heritage eh menurut saya tuh Bandung itu sangat cantik banget ketika kita lihat bangunan-bangunan yang asli yang berada eh yang dilahadirkan di pada jaman Belanda ya ketika ada di Bandung karena Bandung itu pusat eh lab arsitektur di Eropa sebenarnya jadi arsitek-arsitek yang terkenal atau di era itu Bandung itu sebagai pusat studi arsitektur sepusat lab jadi kayak untuk eksperimental bikin design arsitektur di Bandung gitu kan gitu eh cuman sayang Bandung sekarang eh banyak banyak apa ya ruang-ruang publik atau bangunan-bangunan heritage-nya banyak diintervensi oleh area komersil ya yang sifatnya hanya untuk jualan saja padahal nilai sejarahnya itu sangat sangat bagus banget gitu kalau kalau saya aja dengan kaki di Bandung atau lari atau naik sepeda itu kalau memperhatikan bangunan-bangunan di kota Bandung sangat cantik banget cuman terhalang oleh bangunan-bangunan komersil yang kadang kita bisa lihat seadanya ala kadarnya bahkan asal-asalan gitu kayak gitu jadi banyak bangunan-bangunan art deko yang heritage itu kayak dibuat oleh orang-orang yang pebisnis hanya mikirin bisnisnya saja nggak melihat tentang nilai sejarah dari bangunan itu gitu buat saya itu sayang sekali gitu padahal kalau kita bisa lihat contoh misal ke Krenis ke Itali gitu bangunan heritage itu bangunan yang jadi nilai jual kotanya gitu ke wisatawan domestik atau interpersonal gitu Bandung juga saya rasa kalau kita bisa mensurf melihatkan orisinilnya dari bangunan art deko itu menurut saya itu sangat menarik pistawan lokal dan interpersonal untuk untuk lihat gitu cuman sayangnya banyak pebisnis peminis yang tidak memperhatikan itu dan mungkin juga dari pemerintahnya sendiri tidak sadar gitu kayak gitu akhirnya kotanya kacau gitu kotanya rusak gitu visual kotanya gitu kayak gitu kalau nggak mention tentang kota dan Indonesia dan kita harus sadar bahwa mungkin saya share karena kalian teman-teman tuh mungkin generasi keempat mungkin ya di Indonesia gitu saya tuh generasi ketiga gitu dimana kita harus tahu bahwa nggak ada satupun kota di Indonesia yang didesain gitu tidak ada satupun kota di Indonesia yang terdesain dengan baik yang didesain dengan baik itu tidak ada akhirnya tentang polusi tentang kemacetan tentang infrastruktur kota nggak ada yang baik di Indonesia satupun dari merdeka sampai sekarang gitu kan sehingga udaranya juga mungkin yang kemarin-kemarin sampai sekarang mungkin sebelum Corona gitu udara Jakarta jelek banget Bandung juga sama gitu karena emang tidak ada kota yang didesain dengan baik di Indonesia dimana area pemukiman perkantoran perindustrian itu nggak didesain dengan baik kayak gitu dan kita harus tahu bahwa ruang-ruang publik di Indonesia itu tidak hadir sebelum era mungkin di era Orde Baru tuh tidak ada ruang publik jadi orang-orang tuh nggak bisa akses ruang publik bisa nggak bisa interaksi dengan orang-orang di luar rumah gitu taman tidak ada trotoar juga mungkin tidak ada ya waktu itu gitu kan sangat minim karena nggak boleh ada interaksi orang-orang di luar rumah gitu kan kayak gitu jadi kita harus sadar bahwa kita berada di Indonesia yang sangat kaya cuman kotanya tidak ada satupun yang terdesain dengan baik gitu kayak gitu yang kita lihat sehari-hari itu adalah macet sampah sampah jadi tidak keluar rumah tuh semua jadi evolusi sebetulnya kayak gitu disini hanya mempentingkan komersialisme jadi kayak semuanya hanya mempentingkan bisnis gitu kan kayak gitu tidak diimbangin dengan yang lebih sifatnya mengikirin hidup yang berkelanjutan dengan baik gitu ini kota Bandung Bandung terkenal kotanya sangat dingin ya karena hadir di link apa ya dikelilingi gunung-gunung terus dan rata-rata teman-teman saya yang kuliah dari luar Bandung tuh pasti nggak mau pulang lagi rata-rata pengen tinggal di Bandung gitu kayak gitu terus 10 tahun 20 tahun yang lalu Bandung sangat nyaman sangat bersih berbeda banget dengan sekarang gitu kayak gitu jadi kalo pagi tuh dingin banget tapi sekarang udah mulai nggak terlalu ya gitu terus akhirnya membentuk behavior kayak orang-orangnya pun di Bandung sangat santai ya karena mungkin dari lingkungannya ya dari kotanya yang mendukung untuk lebih nyaman lebih santai gitu beda banget dengan Jakarta gitu karena saya hidup di dua kota sebelum Corona ini saya sampai di Jakarta juga sebenarnya jadi tiap minggu saya Rabu Kamis Jumat di Jakarta biasanya terus weekendnya di Bandung gitu dan merasakan sangat berbeda gitu kan gimana Jakarta sama Bandung gitu dari dari kebiasaan orang-orangnya terus dalam sifatnya pekerjaan juga sangat berbeda gitu kayak gitu mungkin dari teman-teman ada yang paling suka ke Bandung ya terus apa ada orang Bandung di sini itu Giovanni itu dari Bandung ada ya oh ada ya di Bandung ya dari Bandung bukan itu dari Putianak Pak kemudian saya perjalanan yang panjang sebenarnya kayak mencari tentang desain grafis tentang desain di Indonesia gitu akhirnya saya berkarir di tengah tempat ini di 347 di low Indonesia sama di labornet cuman waktu itu saya merasa beruntung karena saya udah bekerja itu dari semester 3 kuliah jadi pulang kuliah waktu itu saya bekerja di 347 di angka 347 dan itu terkenal dengan pionir clothing atau industri apparel di Indonesia di mana lahirnya itu tahun 96 96 itu jadi kayak mulai anak-anak buddha itu tahu brand-brand internasional seperti stasi brand-brand surfing skateboard BMX karena bantu terkenal dengan apa ya dengan komunitasnya gitu kan komunitas dari misal banyak banget pecinta skateboard BMX terus ada juga beberapa komunitas yang senang surfing ke batu karas gitu kan kayak gitu nah akhirnya mereka terinspirasi dari brand-brand luar akhirnya dia bikin brand sendiri kan di Bandung banyak pelaku garmen sama ini ya apa namanya penjahit gitu kayak gitu terus akhirnya bikin clothing dan kemudian boomnya itu ketika 98 itu ada krisis moneter akhirnya orang-orang yang punya uang di Bandung tuh jadi gak mampu beli brand-brand dari luar negeri karena mahal banget gitu dolarnya gitu sangat tinggi akhirnya mereka langsung produk lokal tuh jadi ada demand gitu kan ada kebutuhan akhirnya daripada beli produk luar yang mahal akhirnya beli produk lokal dan akhirnya dari 98 itu boom si brand 347 ini jadi onernya ada lima orang semuanya backgroundnya desainer dan produk desainer grafik desainer sama produk desainer mungkin temen-temen juga bisa lihat kalau ke Bandung di Tunel Joy ada tokonya namanya Uncle 347 terus dan saya bekerja disana selama lima tahun lima tahun saya disana mempelajari tentang tipografi terus buku-buku modern desain karena clothing di Indonesia atau di Bandung khususnya itu bukan hanya sekedar masalah street fashion ya tapi masalah pengenalan desain pengenalan desain modern ada dari grafis di t-shirtnya itu yang merupakan aplikasi dari ya pop art, tipografi, terus ilustrasi jadi mediumnya t-shirt gitu dan menurut saya itu adalah pengenalan desain modern gitu atau enggak pengenalan yang sifatnya lebih visual-visual yang modern gitu dan kemudian 2010 saya pindah ke Jakarta waktu itu saya kuliah kan 2004 saya masuk 2008 lulus 2010 saya ke Jakarta ditawarin di Law Indonesia sama Darbud waktu itu dan disana saya megang Junilever sama AXIS ada telekom perusahaan telekomunikasi gitu dimana ketika saya bekerja di 347 itu mempelajari tentang desain-desain yang sifatnya prinsip ya kayak misal tentang tipografi itu seperti apa ilmu tipografi itu seperti apa tentang layout itu seperti apa tentang hirarki, tentang komposisi, tentang set of gray di tipografi seperti apa tapi berbanding terbalik ketika saya kerja di Law Indonesia apa ya kayak pandangan-pandangan saya terhadap desain itu berubah disitu bukan berubah ya ternyata saya ngerasa gak bisa mendesain ketika saya di Law Indonesia karena saya disana dituntut untuk mendesain yang menurut saya itu jadi sampah visual gitu jadi saya harus mendesain billboard bikin konsep terus dan desainnya itu harus harus look cheap gitu harus lihat murah karena orang Indonesia katanya bodoh gitu kayak gitu karena kalau dikasih yang bagus gak akan laku produknya saya jadi kecewa sih bukan kecewa sih kayak loh kok ternyata saya harus membuat desain yang gak ada kualitasnya gitu kayak gitu menurut saya gitu karena saya waktu itu dijadikan jadi senior designer dan saya punya bawahan dua orang yang jadi saya yang mengonsepkan visualnya dan selalu bertentangan dengan creative director saya karena merasa terlalu bagus atau kurang kurang heboh lah gitu kan karena orang kita dikasih yang bagus gak akan laku katanya gitu sedangkan saya punya pandangan bahwa murah itu bukan berarti harus jelek gitu kayak gitu akhirnya di saya saya merasa merasa prustasi sebenernya jadi desainer karena karena saya tiap hari itu pergi kantor itu kantornya di Victoria Building deket Blok M deket PLN kantor pusatnya sama deket Polri ya di situ di Blok M jadi saya pergi kantor itu jam 9 jam 3 pagi baru pulang paling cepat itu pulang itu jam 10 malam gitu kan dan bahkan sampai jam 1 itu masih revisi gitu jadi tapi yang saya kerjain tiap hari itu saya gak suka gitu saya gak suka dengan apa yang saya kerjain hasilnya karena yang di approve sama klien itu yang menurut saya kadang opsi yang keberapa gitu karena dalam mendesain di agensi waktu itu kan advertising agency kalau itu dari Amerika kan jadi perusahaan-perusahaan atau brand-brand multinasional itu biasanya di handle oleh advertising agency multinasional juga gitu dulu contohnya Unilever gitu terus jadi saya harus mengerjakan konsep itu bisa jam-jaman dan implementasi contoh visualnya itu juga bisa jam-jaman cuma 3 jam kemudian saat presentasi dan alternatifnya harus mungkin minimal ada 5 gitu kayak gitu jadi saya harus bekerja cepat bagaimana cepat tapi bagus terus tapi ternyata yang di asesnya sama creative director saya kadang yang saya gak suka gitu kayak gitu atau gak saya di push untuk membuat yang menurut saya jelek gitu akhirnya saya gak lama saya cuma bertahan kurang lebih 6 bulan di Low Indonesia cuma saya bersyukur di Low Indonesia itu saya masuk divisinya namanya New School Designer jadi di Low Indonesia itu ada 2 divisi yang satu itu untuk Low Design yang satu lagi divisi untuk lebih advertisingnya dimana ya di Low Design itu dipilihin brand-brand yang sifatnya mungkin lebih lebih high ya lebih secara brand lebih punya kualitas visual yang bagus gitu yang satu lagi lebih advertising yang lebih aktifasi lebih bikin iklan divisi gitu kan atau bikin event gitu saya beruntung masuk Low Design dan akhirnya katanya kalau orang udah masuk Low Design kemana-mana mudah ternyata betul gitu kan dari situ saya ditawarin di batch Indonesia di OBLV di Densu terus di Leiburnet nah tapi yang saya pilih Leiburnet waktu itu karena saya merasa advertising agency semuanya sama gitu kan kayak pekerjaannya buat saya buat saya pribadi saya kurang interest disitu gitu kan jadi selalu bikin yang sifatnya short term untuk kampanye untuk promosi kayak gitu terus cuma ada yang menarik ketika saya ditawarin di Leiburnet di Leiburnet itu kantornya dimana tamrin ini juga sama perusahaan dari Amerika cuman yang menarik buat saya waktu itu adalah saya dipanggil Leiburnet untuk bikin divisi baru namanya BD Branded Environment Design gitu jadi divisinya itu pekerjaannya itu lebih spasial gitu lebih ruang lebih arsitektur lebih produk gitu kan jadi divisinya itu dalamnya itu ada graphic designer 2 orang interior design 2 orang arsitek 2 orang sama produk design 2 orang jadi ada grafis interior arsitek hal produk gitu jadi gimana di satu divisi itu integrated dan ketika arsitektur membuat bangunan interiornya seperti apa produknya seperti apa grafis seperti apa itu harus nyambung waktu itu mengandalkan proyeknya seperti Marlboro Coca-Cola McDonald Sympathy Samsung Bank BPN jadi mengerjakan brand-brand yang tadi saya sebutkan gitu disini ada creative directornya namanya Putra backgroundnya produk dari TB93 waktu itu saya lumayan lumayan cukup betah ya di Leibunit karena hal baru saya bisa belajar memahami tentang arsitekt itu seperti apa dalam bekerja gitu interior seperti apa dalam bekerja produk design seperti apa dalam bekerja dan pemikirannya gitu jadi saya lumayan lama disana kurang lebih empat tahun ya tiga tahun setengah lah kurang lebih di Leibunit gitu terus dan disana saya mendapatkan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan kayak gitu tentang ilmu environmental design gitu kurang lebih seperti itu terus nah ini balik ke perjalanan saya ini tugas akhir saya jadi melihat di kampus itu waktu itu tugas akhirnya semuanya boring kalau menurut saya gitu kayak bikin branding atau bikin foto isai terus bikin video kampanye atau promosi gak ada something yang baru gitu kayak akhirnya karena saya selama kuliah itu yang saya suka itu hanya satu mata kuliah yaitu tipografi sebenarnya karena gak tau saya saya gak tau suka banget tentang ilmu tipografi gitu akhirnya gimana nih kalau saya tugas akhirnya pengen pengen tipografi gitu kan akhirnya kalau bikin ilmu tipografi aja misal kayak merasa dosen kurang impact ya kayak tipografi kan gimana ilmu mengatur huruf ya gitu kan mengkomunikasikan informasi melalui huruf gitu kan gimana visualnya supaya menarik dengan ilmu yaitu ilmu tipografi gitu dan kata dosennya mungkin kurang impactful gitu akhirnya yaudah saya ajuin bikin font aja gitu kan cuman kalau bikin sekedar font kan jadinya juga lebih eksperimental ya tidak ada muatan yang sifatnya problemnya apa solusinya seperti apa gitu gitu dan akhirnya kembali lagi saya orang bandung saya tinggal di bandung dan saya inget dibantu ada aksara lokal namanya aksara sunda gitu namanya yang di ada enam sebenarnya ada enam jenis cuman yang dipatuhin pemerintah yang ditentuin pemerintah ada dua yaitu kagena sama ngalagena nama aksaranya gitu waktu itu setelah mengajukan sepuluh kali judul tugas akhir saya akhirnya di approve oleh dosennya namanya Pak Erwin Alfian waktu itu akhirnya saya mengajukan pengembangan bentuk huruf dari karakter aksara sunda gitu jadi saya nggak membuat aksara sunda dibikin modern saya nggak membuat sistem aksara sunda diperbaikin dan itu menurut saya itu sangat luhur nilainya itu adalah peninggalan budaya dan saya nggak diturunin saya nggak ajarin saya nggak pernah diajarin untuk mempelajari aksara sunda dan kalau saya mencoba untuk intervensi secara apa ya secara lebih jauh aksara sunda saya nggak punya ilmunya gitu akhirnya saya memutuskan untuk membuat huruf tapi dari karakter aksara sunda jadi saya analisa dulu karakter aksara sunda seperti apa gitu identitas yang kuat dari aksara sunda seperti apa jadi sebatas itu gitu ide-ide awalnya sebenernya kayak inspirasi itu tuh harusnya nggak cuma dari luar negeri ya gitu kan tapi justru lokal pun sangat banyak gitu kan bagaimana kita punya kebudayaan punya sejarah dan punya peninggalan-peninggalan masa lalu yang saya rasa bisa jadi inspirasi gitu kan jadi evolusi di masa sekarang konteksnya zaman sekarang gitu karena kebudayaan itu masa lalu dan menurut saya udah relevan di zaman sekarang gitu misal aksara sunda gitu aksara sunda itu mungkin udah udah nggak relevan digunakan sekarang karena orangnya juga udah nggak menggunakan bahasa sunda secara halus ya gitu kan di Bandung saya sendiri ya mungkin nggak nggak paham tentang aksara sunda yang baik bahasa sunda yang baik saya nggak paham gitu kan kayak gitu makanya kita juga harus tahu bahwa generasi kita itu terputus dengan sejarah kita nggak tahu sejarah kita sendiri sebenernya saya sendiri orang sunda nggak tahu gitu kan sejarah sunda itu yang sesungguhnya seperti apa kebudayaannya juga yang sesungguhnya yang baik itu seperti apa yang di implementasi dalam kehidupan sehari-hari saya nggak tahu gitu kan dan buat kalian juga temen-temen mungkin harus sadar bahwa kita terputus dengan sejarah kita nggak bisa kita nggak akan seperti Jepang kita nggak akan seperti Korea karena mereka tuh tidak terputus dengan sejarahnya gitu kan kalau kita tuh terputus sejarahnya di mungkin kalau boleh bilang di era Orde Baru itu selama 30 tahun lebih kita terputus dengan sejarah gitu kayak gitu nah jadi ide saya waktu itu gimana saya punya gagasan tapi ngambil dari masa lalu di Jawa Barat di Sunda itu dengan mengambil bentuknya gitu kan terciptalah si pengamangan huruf tapi dari karakter aksar Sunda dan di sini saya membuat huruf yang sifatnya lebih font display ya bukan body text karena ternyata setelah menganalisa dari bentuk aksara Sunda itu sangat sulit kalau kita mau bikin untuk body text ya jadinya font display yang sifatnya hanya untuk bisa judul atau bisa di customize oleh seniman atau desainer gitu ini akhirnya saya menemukan grid systemnya bagaimana dari A sampai Z itu titik koma tanda baca itu harus punya karakter yang sama gitu jadi si hurufnya jadi satu kesatuan ini tugas akhirnya waktu itu saya presentasiin terhadap dosen ada kurang lebih 40 display karyanya ya jadi kayak gini saya blok menggunakan krem dan saya bikin packagingnya dan saya presentasiin proses berpikir dan proses untuk visualnya ini selama 3 bulan saya reset selama 3 bulan saya eksekusi visualnya tahun 2008 ini kurang lebih secara keseluruhannya dan waktu itu saya iseng upload ke beberapa blog-blog desain dan tipografi ternyata lumayan banyak yang nge-review gitu kayak gitu kemudian karena saya sangat haus tentang informasi desain terutama di Indonesia gitu saya mendapatkan pencerahan ketika menemukan buku ini ada dua buku karena saya punya temen yang sekolah di Amerika waktu itu dimana saya penasaran kenapa desain di Indonesia itu seperti ini gitu kayak apa ya kayak kalau mungkin kita jalan-jalan ke luar negeri ya minimal mungkin bukan Singapura ya Pak atau ke Jepang lah atau ke Korea gitu dimana perkembangan grafik desain itu sangat sangat maju sangat modern gitu cuma kalau refleksi diri ke Indonesia kok saya nggak pernah diajarin tentang tipografi modern ya tentang desain itu adalah sistem ya tentang pemikiran-pemikiran desain itu yang seharusnya seperti apa gitu jadi kalau di Eropa atau di Jepang gitu pemerintah itu atau negara itu setelah perang dunia kedua itu termasuk masyarakatnya pengen merapihkan kotanya gitu kan pemerintahnya bertugas untuk merapihkan infrastruktur bagaimana masyarakatnya itu bisa beraktivitas bisa maju secara ekonomi dengan beraktivitas di publik dengan ada aktivitas ekonomi gitu kan dimana pemerintahnya itu kalau kita lihat di Eropa atau di Jepang setelah perang dunia kedua misal Jepang setelah Hiroshima di bom itu merapihkan infrastruktur kota gitu kan akhirnya tercipta ruang-ruang publik yang baik yang pertama itu memikirkan urban desain master plan kota kemudian ke yang lebih kecil arsitektur taman, terus ruang-ruang komersil bangunan-bangunan, perumahan dan disitu ada grafik desain gitu kan grafik desain itu hal yang mungkin dari skala kota itu hal yang mungkin bisa dibilang cuman berapa persen gitu sangat kecil gitu kan tapi kalau di Onesia setelah perang dunia atau setelah merdeka tidak ada satupun kota yang didesain bagaimana part yang kecil sebagai grafik desain mau diapresia di publik itu juga kayaknya sangat jauh karena kotanya aja belum selesai gitu belum terdesain jadi dari hal yang besar ke hal yang kecil dari sifatnya kota yang kesifatnya mungkin hal kecil seperti grafik desain tuh untuk menopang sebuah bisnis atau memperbaik lingkungan mempermudah hidup lingkungan contohnya science gitu kan kita mungkin baru modern menurut saya baru sekarang nih gitu ada ruang publik atau enggak ada transportasi publik yang baik gitu seperti MRT akhirnya orang masyarakat umum atau masyarakat kelas bawah itu baru tahu oh ini ketika ada science itu hidup lebih mudah ya gitu kan disitu ada tipografi jadi ada ada pemikiran desainer gitu kayak gitu nah ini ada dua sosok yang saya kagumin ada tiga sebetulnya menurut saya modern design itu grafik desain tuh di tahun 40 60 puncaknya sebelumnya juga udah ada cuman ada tiga orang menurut saya ada Armin Hoffman ada Muller Brookman sama Amy Rudder mereka yang apa ya menganalisa mempertanyakan dan membuat tipografi baru bagaimana menurut mereka sebelum tahun 40 itu tuh desain tuh misal kalau di Kristen misal ada Bible di Islam ada Al-Quran itu terlalu fungsional kalau kata mereka jadi visualnya sangat fungsional tapi ada era juga misal era-era Kandinsky The Steel dan lain-lain itu terlalu art katanya gitu jadi desain itu tipografi itu graphic itu harus ada di tengah-tengah bagaimana menyampaikan informasi melalui visual yang mudah dimengerti oleh berbagai kalangan gitu kan jadi jangan terlalu fungsional karena gak akan memorable gak akan diingat dan juga jangan terlalu art karena tidak mudah dimengerti gitu jadi saya lumayan cukup dapat pencerahan ketika saya menemukan buku ini gitu kayak gitu karena disini saya gak diajarin di kampus itu saya gak diajarin tentang tipografi yang baik tentang yang lebih objektif ya gitu kan karena yang saya diajarin waktu itu gimana bikin tipografi dari ular bikin tipografi dari apa ya kayak kayak yang sifatnya lebih visual dan menurut saya bukan itu tipografi itu gitu tapi tipografi itu gimana membuat informasi menyampaikan informasi dengan tipografi dengan komposisi dengan melayot tuh dengan efektif akhirnya orang tertarik dengan bisa mengerti gitu kayak gitu dan saya belajar banyak dari buku-buku ini tentang bagaimana melayot dalam buku atau bagaimana membuat melayot dalam satu bidang media bagaimana ngomongin hirarki bagaimana ngomongin set upgrade mana yang harus dibaca duluan mana yang harus dibaca di akhir gimana kalau melewat itu ada tiga row atau gridnya bisa dibagi berapa grid kenapa melewat itu gak boleh dari ujung kiri sampai ujung kanan gak dibagi kolom gitu karena orang bacanya juga capek ya atau apa ya jadi banyak banget saya mendapatkan apa hal-hal baru dari buku ini sebetulnya mungkin kalau bahas buku ini bakal panjang sekali gitu kayak gitu dan dimana misal Amy Rudder ini kalau di arsitek ada namanya Requebuse itu ada modern arsitek juga di Swiss sering dibikin bukunya oleh Amy Rudder kayak gitu dan saya yakin melihat bahwa dimana ada arsitek yang bagus disitu juga ada desainer grafis yang bagus atau tipographer nah kalau dari dua ini mereka tuh tipographer gitu kan bukan hanya desainer sebetulnya dan mungkin itu juga ada tiga hal menurut saya ada ada profesi di desainer apa ya yang orang kadang kadang bingung gitu ada tipographer ada font designer sama graphic designer itu juga bahasan yang kayaknya bisa panjang tuh kalau ngebahas tiga itu gitu Pak Andi saya mau kasih tau anak-anak dulu ini kita sama Pak Andi gak pernah janjian loh bener belum ketemu sekarang loh ini kebetulan saya tuh ngajarin apa lagi ngajarin tipografi sama mereka dan memang masuknya sekarang lagi tipografi modern jadi status master ini tipografi modern nah jadi jadi pas beneran banget banyak kebeneran gitu iya kalau saya bisa share ini kebetulan saya waktu lagi S2 di Trisakti ini saya ngambil apa kelihatan gak disini oh iya jadi saya bikin playing cartoon dan juga persis saya orang sebenernya kan dari Bandung oh iya jadi kebeneran banget bisa sama ini gak janjian loh beneran gak ada konspirasi saya juga pengen sharing sih pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Irwan mungkin nanti lebih lanjutnya gitu ini memang kita startnya saya ngasihnya ke mereka startnya yang paling mudah dimengerti dulu saya ngasihnya Mbak Sibovic Nelly ke mereka oh iya setuju Pak itu paling soalnya paling mudah dia kalau blockman itu apa berat berat kalau kalau habis itu saya mau larinya ke Wim Crowell kalau setuju Pak saya sangat support Pak disini dosen-dosen gak ada yang tahu Wim Crowell gak ada yang tahu Muller Brookman gak tahu Amin Hoffman gak tahu Mas Sibovic Nelly mungkin lebih pop ya lebih popular ya gitu kan tapi menurut saya sangat setuju ya kalau mahasiswa itu dikasih yang seperti itu dimana kan kayak Mas Sibovic Nelly itu backgroundnya arsitek dari Itali sebenernya kan kayak gitu kayak gitu kayak sangat sangat seru Pak itu saya senang banget sebenernya saya padahal udah ngasih videonya desain is one itu ke mereka itu larka itu video itu udah tapi oh videonya oh pelan-pelan iya video video nanti itu padahal nanti bisa di share share Helmut Schmidt gitu iya jadi mungkin saya lanjut iya di Pradita itu ada dua semesternya semester satunya tipografi modern tipografi duanya tipografi postmodern jadi dibaginya dua semesternya seperti itu iya Pak silahkan Pak terima kasih Pak Irwan nah jadi setelah saya mempelajari itu adalah kita sebagai desainer itu yang penting adalah nomor satu itu adalah punya manfaat sebenarnya jadi selama ini di Indonesia menurut saya itu sebagai desainer itu kenapa gak pernah diapresiasi gak pernah menjadi hal yang dipentingkan desain itu karena masyarakat itu belum melihat manfaat dari desain itu sendiri karena selama ini yang hadir di ruang-ruang publik gitu desain yang sifatnya konsumersial saja hanya untuk jualan gitu jadi ya setelah saya mencari tahu ternyata di Indonesia emang yang masyarakat itu belum bisa apresiasi karena secara kualitas dan manfaatnya juga belum kerasa oleh masyarakat yang lebih luas gitu kayak gitu dan kalau saya lihat dari dua orang ini mereka sangat punya manfaat yang besar gitu karena mungkin yang dikenal sebagai Swiss design ya tipografi internasional tipografi modern style gitu kan padahal mereka gak membuat style itu mereka itu gak berniat untuk membuat style gak membuat untuk bikin terkenal tapi setelah era itu yang membuat statement atau nama itu karena sistem yang dibuat sama mereka itu diadopsi di seluruh dunia gitu kan jadi ketika perang dunia kedua negara lain perang mereka tuh gak perang jadi beberapa 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 negara-negara yang deket Swiss itu misal Jerman Fransis, Itali orang-orang yang gak mau perang itu dia pasti hijrah ke Swiss karena negaranya gak perang kenapa banyak orang-orang yang sifatnya apa ya kayak pergerakan design modern arsitektur itu dari dari Swiss puncak-puncaknya tahun 4060 karena gak perang negaranya gitu dimana orang lain orang lain lagi perang mereka mah memukirkan bagaimana hidupnya nyaman bagaimana ekonominya berkembang gitu kan kayak gitu nah kenapa salah satu faktor yang membuat lahirnya tentang sistem desain di Swiss itu karena Swiss itu ada hadir penduduknya dari tiga keluarga negaraan ada Fransis, Jerman, dan Itali dimana komunikasi di ruang publik desain, tipografi atau beberapa infrastruktur kota misal kereta Swiss Rail terus ruang-ruang publik komunikasi di publik itu harus ada tiga bahasa itu sangat menginformasikan di publik supaya dimengerti jadi orang-orang inilah yang membuat sistem bagaimana walaupun ada tiga bahasa di informasi ruang publik itu masih nyaman dibacanya dan masih mudah dimengerti jadi lahirlah tentang sistem desain desain yang tersistematis gitu kan jadi mereka membuat desain sistem bukan membuat style sebenarnya style itu orang membuat statement itu orang lain melihat mereka tuh stylenya Swiss design gitu kan padahal mereka sendiri nggak mengecap apa ya style yang mereka buat adalah ngomongin fungsional gitu kayak gitu terus kok ini ada handnya tuh nah itu yang krawal itu yang disini ini masih masih share screen pak iya masih ya iya masih share screen ini ada nah ini yang saya pahamin adalah dari pemikiran-pemikiran Muller Brookman Amy Rudder Armin Hoffman saya melihat ada benang merah yang diadopsi oleh mereka-mereka ini karena ini generasi berikutnya setelah Amy Rudder Muller Brookman kalau di London ada namanya aku lupa ya namanya aku lupa generasi bareng sama sama Helmut Schmidt jadi ada Mosifinelli orang Itali yang pindah hijrah ke Amerika akhirnya mereka sama siapa ya sama Bob Norda kalau masalah dipercaya untuk merapikan signage subway dan sampai sekarang kan masih masih terimplementasi ya si signagenya itu terus ada Wim Rawal terkenal Mr. Green Nick dan Wim Rawal itu sangat sangat-sangat terinspirasi oleh Muller Brookman Wim Rawal tapi udah meninggal sebenernya waktu itu pas pameran di Belanda saya pengen dateng terus ya mereka mengadopsi Wim Rawal itu mengadopsi pemikiran prinsip-prinsipnya desain dari Muller Brookman kalian bisa lihat interviewnya di di YouTube dan kemudian ada Otto Eicher Otto Eicher ini salah satu penggagas mendiri Um di Sensko sama Max Bill Um itu menurut saya reinkarnasi bukan evolusinya dari Bauhaus di Zuri ya di Swiss di Jerman ini ini waktu itu dia membuat visual identity untuk Munich Munich 7 Olimpiade yang terkenal ada teroris waktu itu dan sangat sangat apa ya heboh banget si Olimpiade ini kemudian ini ada An Sangsu An Sangsu di orang-orang Korea dan juga dia sangat berpengaruh di rangah desain modern di Korea khususnya graphic design dan tipografer karena dia dulu dia sangat berjasa besar di Korea karena dia merapikan sistem Hangul dengan sistem tipografi modern jadi kalau kita lihat kan Korea Jepang itu gak mewajibkan gak mengharuskan masyarakatnya untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik tapi mereka itu berpikir bahwa daripada saya harus kita harus membuat masyarakat kita tahu bahasa Inggris semuanya kayaknya bakal lama lebih baik buku-buku bagus atau informasi yang sifatnya bahasa Inggris ditranslate ke bahasa lokal dan asra lokal Nah An Sangsu ini men-translate dua buku John Stiefel sama Emi Ruder ke asra Hangul ke Korea ke bahasa Korea gitu kenapa saya melihat desain di khususnya grafik desain di Korea kenapa sangat maju karena ada sosok desain modern yang membawa pemikiran-pemikiran tadi Emi Ruder John Stiefel ke Hangul ke Korea gitu kan jadi sangat modern modern tapi nggak nggak lepas dari konteks lokalnya ya jadi bagaimana dari 1, 2, 3, 4, ada 5 ini desain 5 ini saya melihat mereka mengambil prinsip-prinsip desain modern yang dibuat oleh Emi Ruder salah satunya tapi dikombain dengan unsur lokalnya konteks dimana mereka berada contoh Yoko Tanaka Yoko Tanaka ini bikin poster buat di Asian Performing Arts Institute tahun 81 di Los Angeles Jepang itu mengirimkan tarian Nihon Buyo Yoko Tanaka membuat promosi posternya itu sangat modern sangat pakai ada komposisinya gimana hirarkinya seperti apa seperti apa kayak gitu nah disini kita lihat penggabungan antara pemikiran desain modern prinsip-prinsip metode-metode yang dibuat oleh Emi Ruder dikasih muata lokal Jepang kontennya lokal tapi secara prinsip metode desainnya menggunakan prinsip modern kayak gitu jadi sangat bagus banget dan sampai sekarang kita lihat masih relevan ya tentang visualnya sangat modern gitu kan jadi disini saya bisa melihat bahwa oh posisi Indonesia dimana sekarang gak gitu kan kita lagi berdiri di era apa ya gitu kan dan kita kedepannya seperti apa kita gak tahu gitu karena kita gak ada pijakan dari mana kita mulai dan sekarang kita ada dimana kita gak tahu dan selalu kita berpikirnya di belakang bukan masa sekarang gitu kan kayak gitu jadi menurut saya di Indonesia itu banyak banget yang apa ya sifatnya kayak kebudayaan lama tapi masih dibawa di jaman sekarang gitu bukan evolusi gitu kan harusnya diestafetkan masa lalu di jaman sekarang berubah dengan yang relevan dengan jaman sekarang untuk diestafetkan ke masa depan gitu kayak gitu kenapa saya sangat concern dengan sistem desain desain yang tersistem bukan yang subjektif atau cuma kayak feeling gitu kan nah punya feeling sehingga yang sangat kuat itu ketika kita punya jam terbang yang cukup lama ya dan punya sensibilitas gitu ketika mahasiswa baru lulus kuliah itu baiknya punya mentor gitu kan tidak langsung bisa mendesain yang sifatnya terhadap publik yang lebih luas gitu dan disini saya melihat ini saya memang capture kalau nggak salah dari videonya Pak Iwan ya kemarin kalau nggak salah tapi ada juga di Google sih dan saya dulu pengen banget kenal Pak Iwan karena setelah melihat videonya interviewnya Pak Yongki Savanayong karena saya saya juga kenal sama almarhum Pak Yongki tahun 2009 saya sering ngobrol sama Pak Yongki sama Pak Priyanto Sinarto karena saya melihat hilangnya sosok mentor desainer yang modern di Indonesia kayak gitu setelah saya cari oh ada Pak Iwan interview Pak Yongki dan Pak Priyanto almarhum gitu dan dimana saya juga mendapatkan informasi dari Pak almarhum Pak Priyanto bahwa kita nggak tahu tipografi kita nggak tahu grafik desain itu apa gitu kan kayak gitu akhirnya Pak Priyanto selalu apa ya dia mencoba mencoba coba aja gitu kan tentang tipografi itu seperti apa dan yang membedakan dengan seni rupa Pak Priyanto ketika ketika Pak Priyanto itu presentasi merapikan logonya ITB ternyata harus bikin grid bikin sistem supaya di dipercaya oleh rektor gitu dan ini kita bisa lihat ya sebetulnya ada kesamaan dari pemikiran Emi Ruder Muller Brookman Armin Hockman itu tentang sistem gitu kan kayak gitu dan disini ada Pak Priyanto almarhum gitu kan nah ini ada yang logo Ganesha yang gajah ini sebetulnya dulu Pak Priyanto bilang sebaiknya kita harus punya logo baru karena ini kan lebih simbol kepercayaan lah kata gitu jadi punya nilai secara tinggi akhirnya kan gak boleh tuh disimpan di kaset gak boleh disimpan di tempat sampah logonya gitu akhirnya hadirlah logo yang ITB yang logo type ini karena ketika ada kompetisi basket misalnya katanya ketika di baju olahraganya ada logo Ganesha ini gajah ini orang gak tau itu ITB gitu kan kayak gitu terus kemudian kita bisa lihat logo kereta api menurut saya ini sangat bagus banget gitu dibanding yang sekarang ya gitu kayak gitu gimana ada cross lokomotif gitu ada komunikasi yang implisit gitu kan terus secara namingnya dibuat nakal kereta api tapi AA-nya dibuat satu jadi kereta api gitu ini ada pemikiran-pemikiran yang kreatif yang mencari hal baru yang sekiranya jadi diingat oleh masyarakat gitu kan kayak gitu terus kemudian ini ada poster pameran di Sumarja ya tahun 71 sangat modern gitu ini juga logo ulang tahun Jakarta tahun 77 udah sangat modern gitu kan tapi ada hilang dari tahun 90-an sampai sekarang tuh ada yang hilang kalau menurut saya gitu kayak gitu dan dimana sekarang hanya melihat mungkin generasi pinteres ya dimana desainya hanya kosong aja gak ada gagasannya gitu dan itu saya sangat sedih sebetulnya dan yang menyembuhkan seperti itu adalah juga pendidikan di Indonesia gak ada satu pun mungkin mudah-mudahan WMN bisa menghadirkan kekosongan ini tentang pemikiran-pemikiran desain yang baik pemikiran-pemikiran pendahulu yang udah baik untuk kita pelajarin pemikirannya gitu kan dan disini saya kan lumayan sering ya bicara di kampus-kampus itu gak tahu tentang sejarah grafik desain atau tipografi itu seperti apa gitu yang tahu hanya ilustrasi ilustrasi gitu kan ya kita bukan ilustrator gitu gitu kan kita bukan eksekutor kita pemikir gitu kan dimana desain yang dihadirkan itu adalah hasil dari pemikiran hasil dari gagasan rata-rata disini gak ada gagasannya yang ada sangat visualnya saja gitu dan menurut saya itu membuat jadinya sayang banget gitu berarti pendidikannya disini belum mengajarkan itu gitu kan kayak gitu akhirnya setelah menemukan tadi saya coba mengaplikasikan identitas saya pribadi sebenernya terus waktu itu saya pergi ke korea saya sangat penasaran tentang Indonesia tentang masa lalu kita gimana tapi selalu banyak apa ya pandangan baru banyak pengetahuan baru ketika saya mencoba pergi ke luar Indonesia melihat Indonesia dari luar dan ternyata saya sangat sedih sekali gitu kayak kalau waktu itu saya ikut conference di korea waktu itu terus ada penutupannya pementasan tentang budaya korea dari budaya budaya china budaya korea jaman dulu budaya korea modern di combine dengan teknologi ada desain ada video mapping kayak gitu ada 3D mapping kayak bagus banget bagus banget dimana terlihat sisi kontemporer dimana melihat masa lalu sama jaman sekarang itu berbeda dimana kita menghadirkan masa lalu dimana menghadirkan masa sekarang tapi kalau saya misalnya datang ke pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya Indonesia misalnya di tim atau di di acara-acara tentang Indonesia jaman itu kayak kenapa harus gemelang lagi kenapa harus wayang lagi kenapa harus tarian yang tradisional jaman dulu lagi gak ada yang sifatnya baru gitu kan evolusi dari yang lama jadi hal baru gitu gak ada itu saya berpikir bahwa ternyata kita masih berpikirnya di belakang kita gak berpikir maju ke depan gitu akhirnya saya mandirikan Indonesia itu berdua sama partner saya cuma partner saya lebih fokus ke management sama strategi kantornya kembali lagi misal kayak oh saya dari Sunda terus partner saya Chinese Sunda gitu kan justru itu harus kita lihatkan oh saya dari Sunda terus saya dari Tasik misalnya kayak gitu terus partner saya turunan kayaknya Bu Yucan dari Chinese gitu misal Chinese Sunda itu justru keunikan kita yang gitu kita harus lihatkan bahwa Indonesia itu sangat beragam gitu kan kekayaan kita sangat berbeda-beda gitu kan justru kita tuh beda-beda tapi emang beda gitu kayak gitu jangan beda-beda dibikin satu gitu itu gak bisa gitu Indonesia itu akhirnya yaudah saya lama di agensi merasa kayak saya turut serta membuat lingkungan Indonesia hancur saya turut serta membuat Indonesia masyarakat jadi bodoh karena disuguhkan dengan hal-hal yang sifatnya konsumerisme saja untuk kepentingan satu golongan atau bisnis tertentu gitu kan tidak yang sifatnya yang edukasi atau lebih ngasih inspirasi ke masyarakatnya gitu akhirnya saya resign bikin urus saya sama partner saya namanya Diki backgroundnya arsitek kembali lagi oh kita orang Sunda kalau di Sunda tuh ada pribahasa berasal dari mana dan bakal pulang kemana gitu kan tapi saya orang Sunda yang modern ya bukan orang Sunda yang pakai baju pangs atau pakai ikat Sunda gitu karena saya lihat waktu ke Korea juga Korea sangat menjunjung lokalnya tapi bentuknya sangat modern gitu kan kayak gitu jadi itu ide awalnya sebenarnya kenapa Nusa Nusa tuh bahasa Sunda artinya yang bagus karena menurut saya tuh design tuh bukan masalah-masalahnya visual ya tapi hal-hal yang dikemas dengan baik bahasa tutur kata yang baik berpenampilan yang baik terus berkomunikasi dengan orang lain yang baik gitu kan jadi design menurut saya sangat luas gitu terus karena tadi ya kita tujuannya pengen punya manfaat bagi lingkungan bagi Indonesia yang baik-baik untuk masa depan yang baik gitu jadi PTNnya Nusaata estetika tadinya Nusantara estetika pengennya mengestetikakan Nusantara tujuannya gitu jadi ini PTNnya ini kantornya ini kantor yang sekarang saya udah pernah tiga kali pindah kantor terus ini lagi kosong gak ada teman-teman gak ada orangnya kalau ada orangnya penuh terus ada 15 orang di kantor dan saya juga mengkurasi teman-teman yang gabung sama saya jadi saya sangat sangat apa ya sangat detail sangat ketat untuk orang yang gabung sama kita sama saya karena harus punya visi yang sama dan mungkin yang gak orang banyak tahu bahwa di menurut saya tuh saya pengen ada lima agama di kantor jadi ada orang Bali ada Hindu ada Islam ada Kristen ada Katolik ada saya pengen diverse di kantor terus terus dan saya pengen kalau bisa ada semua orang-orang di Indonesia gitu ada orang Medan ada orang Bali ada orang Padang ada orang Jawa ada orang Sunda orang Jakarta jadi di kantor saya cukup multi culture multi agama multi ya multi kepercayaan lah multi ras gitu jadi jadi di dalamnya itu sangat multi culture ya kayak gitu karena saya pengen menjadi orang Indonesia dari dalam bukan cuman dari luar gitu dengan adanya orang Bali oh saya jadi tahu budaya Bali dengan ada orang Padang oh saya jadi tahu orang Padang budayanya seperti apa gitu walaupun gak mendalam ya sambil menceritakan tentang Indonesia ini prinsip yang saya aplikasi di kantor tentang gotong royong bagaimana mungkin kalau di barat atau di Eropa tentang ngomongin kolaborasi di Indonesia itu dari sebelum Merdeka itu udah kolaborasi tentang gotong royong tentang pedulian tersesama walaupun berbeda-beda gitu dan ini saya coba aplikasikan di kantor tentang gotong royong jadi prinsip harmonis ini yang sangat kita anut di kantor saya anut karena dalam sebuah proyek itu adalah sifatnya kolosal tidak dikerjakan dengan satu orang tapi kolaborasi gotong royong ada designer ada writer ada product designer ada drafter ada project manager gitu kan bagaimana harus punya prinsip dan pemahaman yang sama dan juga untuk membawa sebuah gagasan atau sebuah proyek ketujuan yang sangat baik gitu kualitas yang baik gitu termasuk sama kolaborator sama klien kita harus punya harmonizing harus punya harus harmonis gitu kayak gitu jadi ini kurang lebih flow pemikirannya saya sebenarnya dan jadi kita sebagai designer tuh harus melihat kita sebagai yang netral sebagai mediator dari klien gitu untuk mencapai tujuannya yang diinginkan gitu dan sebagai designer juga ada tiga hal kita harus mendengar melihat dan merasakan gitu kita gak cuman melihat atau merasakan diri sendiri tapi kita harus melihat lebih lebih sensitif lagi lingkungan kita atau klien kita gitu terus dihadapan dengan konteks dan juga ini melihat konteks juga tidak mudah gitu kayak gitu kayak konteks apa yang harus kita angkat problemnya apa seutamanya gitu dan kita ada berdiri dimana waktunya kapan dan ini untuk siapa gitu kemudian masuk ke pemikiran harmonizing gitu dari situ mengirimkan bentuk kayak maturannya gimana ruangnya seperti apa warnanya seperti apa terus timnya siapa saja kolaboratornya siapa kliennya siapa ekonominya gimana tejuannya apa gitu baru outputnya 4 hal yang selalu kita jadi identitas kayak tipografi desain yang sistematis desain yang bersah aja mungkin bukan minimalis tapi lebih sederhana mungkin bersah aja yang tepatnya organis gitu karena gak terlalu kaku jadi 4 hal ini yang menjadi identitas utama dari desain yang usai sebenarnya ini contoh-contohnya karena karena kami pengen biasanya pengen punya manfaat bagi lingkungan yang lebih luas salah satunya untuk komunitas akhirnya waktu itu kita diajak oleh Andramatin untuk membuat event pertama festival desain di Indonesia di Bintaro ini tahun 2018 yang 2019 juga dan ini 2020 kemarin baru dibintingkan tapi karena Corona lagi mencari alternatif lain ini untuk bukunya Elevation Venice Arsitektur Biennale Papillionnya Andramatin waktu itu saya pergi ke Itali 2019 2018 saya sangat terharu ternyata Indonesia sangat diapresiasi di Eropa sana bahwa karena bangunannya itu dari Rotan ini bukunya jadi buku ini ini merepresent dari pavilionnya pengerjaannya saya 6 bulan bulat-bulat Kiwitung untuk membuat signet di pavilionnya cuman saya ngeliatin di sini dan ini bukunya yang di launching di Museum Hacan jadi waktu itu si pavilionnya dari dari Rotan nanti mungkin saya share ya kalau masih ada waktu dan orang Eropa orang Itali bertanya-tanya ini dari mana ini apanya karena di sana nggak ada Rotan kayak gitu dan saya mencoba sama tim mencari untuk cover bukunya supaya merepresent Rotan itu akhirnya saya ya kita menemukan material materialnya dan bukunya seperti ini dan ini juga versi sama pasat bangunan Papillionnya Andramatin di Venice Arsitetur Biennale 2018 dan pertama kali orang Indonesia yang punya yang dapat special mention dapat award di Venice Arsitetur Biennale yaitu Andramatin ini proyek pekerjaan kita di Alliance Central Alliance di Nersoho Building di Jakarta ini prinsipnya Alliance ada 40in ABCD kita tampilkan di interiornya kurang lebih desainnya seperti ini jadi ide utamanya itu tentang transparansi nah transparansi itu kita coba implementasi ke desain kita jadi transparansi itu bisa pakai kaca atau pakai akrilik atau pakai kain tapi kita transparansi itu kita bedah strukturnya kita lihatkan supaya nggak mengeblok lingkungannya jadi transparansi ini adalah juga visinya Alliance untuk Financial Security jadi pemikiran 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 yang saya tadi ceritakan tentang pemahaman ilmu atau prinsip atau metode-metode desain dari Amy Rudder Muller Brookman yang saya coba aplikasikan keseharian saya sebenarnya dan saya coba share ke tim di kantor ini untuk Venice Art Biennale 2019 dulu senimanya Handi Wirman sama Caggy jadi karyanya ngomongin tentang Lost Verses tentang hilangnya arah tentang seni rupa di Indonesia kita juga nggak tahu seni rupa di Indonesia sedang berada di mana sejarah seperti apa gitu kurang lebih mirip dengan desain karyanya dari kaca jadi coba kita translate saya translate ke bukunya ke visual identitinya ke berbagai media komunikasinya ini saya lihatin bukunya saja terus ngomongin visual identit sebagian dari brand jadi visual identit itu part of brand salah satu elemen dari brand sebenarnya dimana sangat kompleks sebenarnya kalau ngomongin brand ada naming ada core value ada message ada positioning ada voice jadi sangat luas sangat kompleks makanya saya nggak terlalu nggak terlalu seneng ngomongin branding sebenarnya saya lebih seneng ngomongin tipografis sama desain gitu karena banyak orang yang bisa ngomongin branding walaupun bukan desainer tapi desainnya kacau gitu hanya ngomongin karena kadang branding itu yang merusak lingkungan dan kehidupan gitu kan kayak gitu tidak diaplikasikan dengan pemikiran yang baik eksekusi yang baik gitu mungkin ini juga tentang visual identitas ya misalnya ini agama gitu jadi tentang identitas visual tuh sangat melekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu kan kalau kita mungkin lebih mudah memahami brand misal saya muslim atau ada teman saya Nasrani atau Kristen ada yang katolik disitu aja gitu oh ini logonya misal yang Kristen salib oh kegiatannya seperti apa beragamanya seperti apa kayak kegiatan beribadahnya seperti apa gitu kan pemahamannya seperti apa dalam hidup terus yang Islam juga sama gitu kan jadi itu itu brand as a brand gitu itu mungkin kita bisa bisa dengan mudah memahaminya sebagai brand gitu kayak gitu karena emang gak bisa lepas dari kegiatan sehari-hari gitu kan cuman mungkin kalau di profesi desainer diaplikasikan ke bisnis atau gagasan-gagasan yang sifatnya punya tujuan tertentu gitu kan kayak gitu jadi emang si visual identity ini sangat lekat dengan kesaharan kita gitu sebenernya dan kalau kita lihat ya ikon-ikon identitas dari agama itu sangat bagus-bagus gitu kalau saya lihat ya sangat modern di sablon muda di bordir muda ya jenius sih menurut saya orang-orang yang menemukan ini gitu terus juga ini ya mungkin kalian juga tahu ya kalau ke dokter atau obat itu ada logo ini ini juga part of identitas visual gitu gimana jadi percaya nih gitu bahwa ini dokter obat yang dikasih dokter dan percaya untuk menggunakan obat itu atau percaya ke dokter gitu gitu karena kan ini sebenarnya dewa jaman dulu kan yang bisa mengobati orang sakit gitu kenapa ular karena ular kan punya bisa yang bisa yang mematikan dan juga bisa yang menjadi obat gitu sama halnya dengan dokter katanya gitu filosofinya dan juga tongkat tongkat bagi penopang orang yang sakit gitu gitu ya ngomongin brand ya sangat luas cuman saya nggak terlalu senang sih ngomongin brand karena setiap orang punya formulasi sendiri-sendiri gitu kayak misal branding visual identity itu kan juga terus berkembang ya gimana kita berada kita hadir zaman sekarang gitu misal jaman dulu nggak ada brand arsitektur gitu kan sekarang brand arsitektur itu makin menambah nih tergantung implementasi dari dan pengembangan ilmu marketing gitu kayak gitu ada produk brand ini kalau dijelasin salah satu lumayan panjang juga gitu kayak produk brand itu kayak mungkin kalian juga yang keseharian kayak mungkin kalau boleh nyebut brand kayak misal Unilever gitu Unilever tuh punya brand di bawah-bawahnya yang nggak nggak ditampilkan Unilevernya mungkin Unilevernya di belakang aja misal kayak ya produk-produk kecantikan gitu tapi punya punya brand sendiri gitu kan terus kayak misal contohlah gitu kayak mungkin kayak Unilever tuh kayak misal handbody apa gitu merknya A gitu kan karena Unilevernya nggak ditampilin di nama brandnya jadi ketika handbodynya itu bermasalah jadi Unilevernya itu nggak akan rusak namanya gitu misal range brand kayak Harley Davidson gitu dari mulai motor sampai ke parfum itu brandnya sama terus line brand line brand tuh kayak contohnya ada ada banyaknya di produk-produk yang keseharian kita sih sebenernya kayak ada Dove sabun ada samponya ada Deodoranya gitu Dove gitu ada kalau umbrella brand itu kayak kalau kalian lihat BMW gitu BMW selalu ada di depan gitu tapi belakangnya pakai kode terus ada share brand itu kayak misal Samsung gitu Samsung Galaxy Samsung Note atau Samsung apa gitu kalau endorse brand itu biasanya nama di depannya misal ada Susu Ultra Jaya terus sama di depannya pasti ada Ultranya gitu lah itu endorse brand mungkin saya nggak terlalu ahli di bidang brand ngomongin brand ya karena brand biasanya orang-orang jualan atau orang-orang marketing gitu terus nah ini pergambangan visual identitas juga walaupun sudah ada dari abad 20 eh gimana dari mulai agama dari mulai yang tadi yang oh dokter punya ikon ular sama tongkat gitu kan orang bisa menyembuhkan yang sakit gitu tapi berkembangnya itu di tahun 60 70-an gitu kan dimana apa ya semua perusahaan setelah perang dunia kedua tuh banyak perusahaan lahir gitu kan dan terjadi revolusi industri akhirnya perlulah identitas visual gitu yang apa ya yang oleh perusahaan itu dibangun menjadi citra kehidupan sehari-hari bagi manusia seharian gitu misalnya kayak citra sebuah brand tuh sampai melekat kuat di masyarakat gitu kan dan itu yang pasti diatur dari logonya sampai ke brand guideline-nya gitu kan jadi sangat diatur gitu kan sangat di strategikan dan peran designer sangat penting disitu gitu dan tidak hanya logo ya jadi sangat holistik dari arsitekturnya gimana dari copywritingnya sih gimana gitu kan terus ini kayak ini contohnya beberapa identitas visual yang dibikin poweren jadi emang si logo ini kan sangat punya punya manfaat yang signifikan ya gitu kan karena mungkin yang saya bisa lihat yang tadi di depan itu kayak corong utamanya logo itu di depan gitu kayak kalau manusia mungkin mukanya ya rawat mukanya gitu kayak gitu kayak gitu nah ini logo-logo yang dibikin dengan poweren dan ya dia selalu bilang sangat sangat important gitu sangat penting logo tuh kayak yang apa ya merepresent dari visi dari brand-nya gitu misalnya kayak kayak dulu saya sempet baca poweren membuat logo untuk next gitu lumayan berantem sama Steve Jobs gitu karena poweren Steve Jobs minta alternatif untuk logo next-nya gitu tapi poweren bilang saya gak akan kasih alternatif yang saya buat untuk kamu adalah ini yang terbaik saya setelah studi setelah riset bikin alternatif puluhan ratusan dan saya ini kasih yang satu yang terbaik gitu kalau saya ngasih alternatif ngasih opsi berarti saya gak jadi problem solver bagi anda gitu kan ketika designer ngasih opsi buat klien gitu walaupun pada pada kenyataannya saya juga gak bisa kalau ngasih alternatif saya selalu ngasih dua ya minimal gitu yang maksimal dua gitu kan kalau kata poweren itu kita ngasih alternatif ke klien itu membuat problem lagi ya untuk klien untuk milih gitu kan justru kalian ngasih kita tugas tanggung jawab untuk mencarikan solusi yang terbaik yang terbaik yang seperti apa gitu nah waktu itu poweren gak mau tuh bikin bikin alternatif buat Steve Jobs dia bilang ini saya udah pikirkan dengan matang dan saya udah bikin guideline nya tolong pake gitu kan jadi gak mau dia bikin alternatif lagi gitu kan kayak gitu terus ini ada contoh juga soal bus waktu itu dia meredesign bel system dan sekarang jadi AT&T sebenernya terus perusahaan telekomunikasi ini buat saya menarik juga ya ini tahun 60an akhir 60 lah tahun 69 terus perubahan logo bel system ini tahun tahun 69 diredesign oleh soal bus soal bus mungkin bisa kalian bisa nonton di youtube ya videonya bel system soal bus aja nanti bisa di search jadi ada video pitching nya dia presentasinya kenapa logonya jadi seperti ini tahun 69 jadi sangat menarik menurut saya jadi presentasinya sangat bagus karena logo yang tahun 64 itu sangat rumit ketika dikecilkan gak akan kebaca bel systemnya kayak gitu secara garis besarnya lah gitu kan gagasannya dan ketika diaplikasikan ke signage ke board beer ke sabun itu sangat sulit gitu kan kayak gitu dan ini final logonya jadi dia bilang ketika logo itu ada di mobil yang lumayan kecepatan tinggi itu masih kebaca gitu kayak gitu terus ini logonya ini fotonya yang kecah sangat serius gitu kebayangkan kayak sebuah identitas itu sangat penting dan dipikirkan dengan secara serius sungguh-sungguh yang membuat itu bukan anak baru tapi senior yang punya sensibilitas dan punya jam terbang yang tinggi gitu kayak gitu ini beberapa aplikasinya implementasinya terus ini ada MIT dibikinin logonya Michael Beirut dulu dia anak buahnya Masio Finelli dulu saya lumayan lumayan apa ya suka ya sama pentagram sama Michael Beirut cuman mungkin makin kesini gak tau ya saya jadi kurang terlalu tertarik gitu kayak gitu karena mungkin udah udah kehabisan apa ya kayak udah dia udah lama banget bergelut di industri desain gitu di tipografi di kritik desain kayak pentagram sekarang mungkin udah beda si arahannya gitu ini ada logonya Mid Media Lab MIT cuman gagasan besarnya itu dari ada tujuh grid kalau gak salah ya tujuh grid gimana tujuh grid ini dijadiin identitas yang itu di implementasiin ke berbagai komunikasi lemnya yang ada banyak di Mid Media Lab seperti ini jadi Dynamic Identity bisa di implementasiin ke berbagai komunikasi terunan dari labnya ini ke environment anteriornya ke signage-nya misalnya ini ada video penjelasannya yang yang itu di itu yang yaitu Mid Media Lab Michael Beirut terus ini juga sangat penting menurut saya jadi tentang integral desain pada sistem visual identitas Bagaimana kalau membuat visual identitas itu adalah ada hal yang harus kita pikirkan tentang satu kesatuan tentang implementasi identitas tentang karakter desainnya dan Amy Rudder sudah merumuskan itu sudah menganalisa untuk identitas visual tentang integral desain ini contoh misalnya logonya di kanan gitu tapi juga ada variasi juga ada variasi cuman itu lebih banyak lagi nanti bahasanya jadi bisa konsisten inkonsisten juga bisa gitu kan kayak ini dari Amy Rudder juga sebenarnya bagaimana desain itu gak cuman satu implementasi tapi jadi satu kesatuan ini kayak sistem grid bagaimana membuat desain satu kesatuan yang di diatur oleh grid nah ini mungkin penjelasan tentang identitas visual pradita jadi tanpa sadar kan sebenarnya Sumarekan itu kan juga developer yang ikut membangun Indonesia secara infrastruktur dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam keseharian gitu gitu dulu saya ingat diajak meeting oleh owner nya Sumarekan Pak Herman Pak Herman sangat baik saya waktu itu banyak apa ya beberapa pekerjaan dilibatkan terus jadi intinya kata beliau dan timnya membangun Indonesia itu gak cuman masyarakat apa nanya membangun ya not only develop nation but also human itself jadi kita membangun manusia juga gitu selain luar Indonesia tuh jadi bagaimana Sumarekan ingin membuat apa namanya sekolah yang turut mencerdaskan masa depan anak bangsa yang terjangkau dan juga memiliki kebollian sosial yang tinggi terhadap lingkungan kayak gitu terus dan juga bagaimana sekolah yang punya kualitas dan punya ide yang saing di dunia dan memiliki kualitas pengetahuan yang baik gitu terus sebenernya ini sangat panjang ya pekerjaannya kalau saya kemarin gak sempet nyari arsifnya arsifnya ada cuman berantakan banget karena jaman dulu banget 2015 2016 pengerjaannya terus dan kebetulan nama pun dari kami ngajuinnya Pradita itu kurang lebih ada berapa puluh pengajuan nama waktu itu yang dipilih ada dua Pradita sama Pranusa nanti saya lihatin Pranusa jadi Pranusa jadi Pranusa itu dalam bahasa Sanskrit itu memiliki arti cerdas gitu berkaitan dengan kepeduliannya mereka terhadap generasi bangsa gitu bagaimana ingin membuat sekolah yang terut mencerdaskan anak bangsa untuk Indonesia yang lebih lebih baik di masa depan gitu kayak gitu jadi waktu itu Pak Herman ya dirasa Pradita sangat tepat namanya gitu gitu terus ini ada dua hal biasanya kalau saya membuat desain yang pertama yaitu pesannya apa caranya seperti apa melihat konteksnya untuk siapa dan dimana kayak gitu jadi waktu itu pesannya adalah menebarkan pengetahuan dan membangun harapan itu pesan yang yang kita ingin sampaikan dalam logo Pradita sebenarnya terus caranya membuat simbol dan logotype gitu profesional dan mature ya gitu terus setelah research panjang gitu apa sih dari hal-hal apa sih yang bisa berkaitan merepresent dari menebar pengetahuan harapan gitu terus peningkatan knowledge gitu oh ternyata dalam pendidikan itu ada namanya tridharma tridharma itu ada tiga poin gitu pendidikan yang dan pengajaran penelitian dan pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat gitu jadi ada tiga poin yang kami rasa tepat untuk merepresent ke visual dari Pradita ini jadi ada tridharma sama tentang tentang membangun harapan gitu kan terus kami rasa harapan itu selalu hadir setiap hari gitu dimana kita bangun tidur melihat di luaran udah mulai ada cahaya gitu dimana ada harapan ada kekuatan semangat ada pertanda kita harus udah mulai bangkit udah mulai harus aktivitas berkegiatan keseharian gitu untuk membuat hidup kita besoknya lebih baik gitu dan hari ini kita harus lebih baik gitu jadi kami simpulkan waktu itu inspirasi dari matahari sebenernya kayak matahari pagi membuat tanda bahwa kita harus aktivitas keluar rumah menyebut harapan gitu jadi kayak visual inilah yang yang kami rasa waktu itu tepat untuk merepresent dari Pradita tentang harapan tentang masa depan tentang menyambut harapan gitu untuk masa depan jadi ini beberapa sketsa yang ternyata ada di arsip sebelumnya itu adalah Pranusa jadi sangat panjang prosesnya dari pemilihan nama terus meetingnya juga lumayan hampir dua minggu sekali ya mungkin bisa dibilang selama lima bulanan gitu di Jakarta Utara seperti itu di kantor Sumarekon terus ini ada beberapa sketsa yang kemarin saya dapat di computer terus tentang matahari tentang ada tiga tridharma gitu kan pengabdian terhadap masyarakat apa nanya pengajaran gitu terus ini beberapa sketsanya terus coba didigitalin dan ini pun yang dua ini setelah mungkin bisa ratusan ya mencobanya gitu kan proporsinya yang tepat seperti apa enaknya seperti apa gitu itu enak enak dan nggak enak visualnya juga kadang sangat sulit dijelaskan sulit karena walaupun pakai green system kadang tidak bisa mengaksakan kalau itu emang nggak tepat nggak pas gitu secara proporsi ya gitu dan yang penting itu adalah proporsi menurut saya bagaimana kayak mungkin analogi kayak manusia itu dari kepala badan sama kaki itu pas gitu si size-nya enak dilihatnya sama dengan design gitu jadi proporsinya harus pas gitu dan melihat proporsi itu juga punya harus punya sensibilitas punya pengalaman vocabulary visual yang banyak tidak bisa misal baru lulus itu udah pengetahuan proporsinya baik ya mungkin bisa saja tapi mungkin one a million ya nggak banyak orang yang bisa gitu kayak gitu kayak terus selalu bagaimana membuat design yang bisa objektif yang bisa relevan dengan konteks biasnya gitu kayak terus kami bedah warna-warna sumarekan tuh ada warna apa aja ya karena warnanya cukup cukup kaya ya lebih dari dua gitu coba kami implementasikan ke filosofinya seperti apa gitu ada hijau ada oran ada kuning ada merah juga supaya bisa relevan dengan tujuan dari praditanya nah sebelum sebelum pradita itu ada logonya seperti ini pranusa dan logonya nggak terlalu tebel lebih tipis gitu kayak gitu terus warnanya mengadopsi dari implementasi dari logo sumarekan cuma kami tambahan yang merah karena lebih biar ada gradasi sebenarnya tujuannya kayak tadi ada cahaya gitu kayak gitu jadi lihat cahaya matahari seperti apa sih matahari pagi warnanya gitu terus ada tiga garis itu konteksnya relevan dengan sumarekan ada tiga garis itu dan juga tentang tridharma gitu tridharma dan ada matahari gitu sebetulnya kayak gitu terus seperti biasa masih kurang sesuai atau masih pengen kasih opsi secara proporsi secara bentuk akhirnya kami buatkan beberapa alternatif waktu itu tentang bentuk dan ketebalannya tapi yang difinalkan yang ini dan secara optical bagaimana kalau ini penyempurnaan secara optical illusionnya supaya si mataharinya itu apa ya tidak ada secara optical itu lihat bulat yang terpotong cuma setengah akhirnya kita bikin ada optical illusion kayak dipotong pas bagian yang dekat garis lurus terus dari message dari desainnya sama brandnya itu karena membangun membangun masa depannya jadi kita emang mendevelop potensi-potensi masa depan anak bangsa sebenarnya jadi ini tagline-nya buat itu develop nation potential ini logo finalnya ini implementasinya dan mungkin saya belum lihat sih yang final yang diaplikasikan seperti apa terus juga terkait fakultas ini juga dulu diminta untuk membuat perbedaan warna antara masing-masing fakultas kayak gini terus karena hijau ngomongin lingkungan ngomonginnya lebih hijau gitu untuk arsitektur kayak gitu terus kurang lebih seperti ini terus dan seperti yang dibilang sama Saul Bas sama prinsip-prinsip desain modern yang udah yang udah dicetuskan oleh pioner-pioner desainer jaman dulu bagaimana desain tuh bisa black and white ketika tidak memungkinkan menggunakan warna yang utama gitu jadi coba kami adopsi disini untuk membuat logo yang bisa hitam putih gitu mungkin bisa cerita kayak logo Teacom dulu kenapa Teacom itu diganti karena susah implementasi logonya Teacom jadi kalau kata apa ya desainer pendahulu bahwa ketika logo itu gak bisa dibikin hitam putih itu logonya gagal gitu kayak gitu dan karena marketnya itu tujuannya untuk lebih anak muda anak SMA yang mau kuliah waktu itu dan yang kuliah itu sendiri jadi lebih playful terus jadi dari logonya itu kita ambil elemen cematahari jadi elemen elemen grafis yang ada di materi-materi selain stationary ya selain name card selain surat penyurat kayak tadi yang terakhir itu gak ada elemen grafis tapi komunikasi-komunikasi yang sifatnya untuk menyampaikan informasi itu ya kami menggunakan elemen grafis terus fontnya menggunakan google font sebetulnya karena kami rasa kalau kita harus beli font juga kan mengeluarkan uang lagi untuk beli font misal seharga 12 juta 15 juta ya buat saya juga ngayatis ya kalau untuk membeli font gitu mungkin juga disini pemahaman menggunakan font yang custom atau yang license itu mungkin agak sulit ya gitu kan belum belum bisa memahami sejauh itu jadi kami menggunakan font dari google font karena kami rasa nanti supaya integrated dengan websitenya dan secara license juga bisa bisa dapat tanggung jawabannya gitu ini contoh beberapa komunikasi implementasinya terus terus waktu itu kami juga dikasih kesempatan untuk membuat signage-nya sebetulnya cuman mungkin dari gagasan awal sampai terimplementasi di lapangan cukup jauh ya dan prosesnya cukup panjang banget karena yang terlibat dalam pembawatan pembuatan identitas visualnya sangat banyak bisa setiap meeting ada 10 orang gitu waktu itu terus ada BOD dan ada timnya itu sendiri waktu itu saya lupa ya siapa ya VAC-nya Bu saya lupa terus jadi bikin pictogramnya tapi karena logonya sangat rumit ada garis-garis gitu jadi kita putuskan untuk bikin pictogramnya ngambil dari karakter fontnya secara bentuk gitu kayak gini ini bikin pictogramnya terus ini skematik desainnya waktu itu emang pengen lebih playful terus dan kami juga lihat arsitekturnya kan existing udah ya udah ada ya seperti itu keadaannya dan waktu itu coba kami ajukan tim arsitek untuk merenove arsitekturnya kayak gitu ya yang hadir gitu yang udah hadir gitu dan saya rasa tidak perlu perubahan yang terlalu signifikan tapi disentuh dengan hal-hal yang sekiranya bisa memperbaiki lingkungan saya rasa itu sangat baik dan efektif tapi ternyata jadinya sangat playful ya kalau nggak salah ya akhir-akhirnya ini ada kolaborasi dengan arsitek dan interiornya untuk bikin perpustakaan waktu itu ini kurang lebih preview skematik awal-awal ini saya sempat visit ke sana setelah di aplikasikan cuman setelah pembukaan kampus saya belum datang lagi karena ini masih jauh sebelum kampusnya buka ini ini mock-up aja sih sebenernya jadi waktu itu kita ajuin cuman mungkin kalau nggak salah nggak teraplikasikan terima kasih teman-teman dan Pak Irwan mungkin segitu penjelasan dari saya selamat pagi oke aduh aduh makasih banget nih Pak Andi mungkin nanti dari apa mahasiswa akan banyak pertanyaan kali ya boleh nggak gunung saya itu tapi ya terus terang ya saya kaget juga ini baru pertama kali ngobrol sama Pak Andi tapi apa ini bukan soal nyaman-nyaman tapi beneran banyak undek-undek perasaan saya yang sudah di disampaikan oleh Pak Andi jadi ya ada hal-hal yang kita punya satu paham betul pengen ketemu Pak Irwan cuman waktunya belum pas aja ya memang kadang-kadang betul apa branding itu kadang-kadang apalagi untuk di DKV ya kadang-kadang pelajarannya akhirnya suka menggeser itu karena yang terlalu berbau marketing malah visualnya dilupakan itu sering sering banget oke oke supaya nggak membuang waktu silahkan kalau mau ada pertanyaan apa nanti saya belakangan aja kalau mau nanya mahasiswa duluan ya silahkan ada yang mau nanya ya Pak mau nanya Pak boleh Excel ya iya Pak ada berapa alternatif yang diberikan waktu membuat logo Pradita Pak yang pasti outputnya itu dua yang terbaik itu dua maksudnya yang kami buat yang share kami dua cuman pada kenyataannya sebenarnya kita di belakang alternatif itu kita ada besar 100 sebetulnya studinya gitu cuman yang kita lihatkan cuman dua karena kami sih pengennya satu ya cuman pada kenyataan nggak bisa kan disini tetap harus ada opsi gitu kayak gitu terus karena kalau perlu ngasih banyak opsi ke klien itu jadi problem juga untuk klien memilih jadi kita sebagai designer juga nggak punya percaya diri kalau gitu ya mana yang terbaik gitu kayak gitu gitu terus kemarin saya cari file nya cuman karena WFH dan kemarin saya nge-support ke kantor untuk mencari harddisk nya jadi saya lihat yang ada di drive aja kemarin gitu waktunya lumayan kemarin saya lumayan padat juga jadi agak sulit mencari R-ship yang lebih jauhnya gitu terus jadi emang saya selalu ngasih opsinya dua aja gitu untuk ditampilkan ke klien gitu kayak gitu terus tapi dua itu bukan berarti kita cuma nge-rejakan dua bisa ratusan di belakangnya kayak gitu jadi kita kalau kata Helmut Smith itu keep keep trying gitu jadi harus coba terus harus coba terus coba terus coba terus lihat lagi yang mana yang baik mana yang lebih baik kita nggak tahu mana yang lebih baik kalau kita nggak coba banyak hal kayak gitu Pak Andi kalau nanti setelah pertemuan ini kalau Pak Andi ketemu arsip-arsip lamanya sebelum nanti tiba-tiba lenyap boleh itu bisa di-share prosesnya Pak bikin Pradita ini boleh nanti saya siapkan ya oke makasih Pak boleh 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 emm kalau pas pembuatan logo Pradita itu alternatif warnanya itu dibuat berapa ya Pak warnanya warnanya cuman itu aja yang tadi saya lihatin karena saya udah punya 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 alasan kenapa warnanya itu jadi kan ini secara brand arsitektur kan turun dari Sumarecon sebenarnya kan cuman yang tadi yang sistemnya yang sifatnya lebih ke produk brand ya jadi kayak nggak aman ambilkan nama Sumarecon di Pradita nya jadi Pradita bikin sendiri namanya gitu kan bukan nggak ada Sumarecon Pradita gitu enggak tapi lebih perlu ditanya aja tapi yang membuatnya Sumarecon jadi warna saya nggak banyak bikin alternatif karena kan udah jelas alasannya dari warna-warna Sumarecon itu sendiri tapi coba kita terjemin dengan filosofinya gitu kayak gitu dan juga relevan dengan tadi gagasanya tentang cahaya dari matahari gitu kayak gitu kayak gitu dan tapi tapi kalau buat saya nggak terlalu suka ngomongin yang terlalu filosofi yang ada-ngada ya tapi kalau ada datanya baru kita saya berani untuk ngomongin gitu kadang terlalu terlalu subjektif atau filosofis juga kalau nggak praktikal ya secara implementernya susah juga buat apa gitu kayak gitu oke makasih pak sama-sama gitu terus mungkin kalau titip pesan saya mah kalau lagi kuliah saya saya juga nyesel ya waktu kuliah mungkin beberapa mata kuliah suka nggak suka nggak tertarik tapi ternyata setelah profesional itu sangat penting gitu kayak tentang apa ya tentang ada keluar usahaan atau tentang ada semiotika desain gitu itu ternyata sangat penting setelah saya sekarang bekerja profesional gitu kayak gitu jadi waktu kuliah menurut saya harus sungguh-sungguh sih memahamin apa yang dikerjakan gitu yang di yang diajarin dan menurut saya harus bersyukur sih kalau ketemu kayak Pak Irwan dosennya karena nggak banyak dosen yang melihatnya seperti ini gitu kayak gitu dan Pak Irwan saya lihat sangat aktif ya gitu terus sama apa ya dan titip mungkin dari saya karena menurut saya orang Indonesia itu hanya mengejar dua hal mengejar nilai sama pahala sama uang sih ketiga hal itu menurut saya membuat Indonesia kacau jadi Indonesia itu orang-orang Indonesia itu hanya untuk mengejar tiga hal nilai pahala sama uang jadi kuliah itu hanya ngejar nilai bener nggak kalian kuliah pasti cuman ngejar nilai ya mungkin beberapa orang nggak gitu kan cuman rata-rata orang sekolah di Indonesia itu hanya untuk mengejar nilai setelah lulus kuliah dia nggak tahu apa-apa setelah lulus kuliah yang ngejarin cuman gaji gitu kan kayak gitu nah itu menurut saya sangat sayang gitu dan dan kita harus sadari bahwa itu adalah nyata ya di Indonesia gitu gitu sih gitu 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 jadi gitu lah saya sangat sedih sih dengan keadaan di Indonesia karena logikanya tidak bermain gitu kayak ini hanya ngejar pahala sama uang udah gitu kan semuanya apa ya disingkirkan oleh dua hal itu tiga hal itu sama uang pahala nilai sama uang mungkin ada lagi lanjut lanjut dan yang tempat saya mau nanya dong pak iya boleh boleh silahkan saya mau nanya soal logo peraditanya itu pak kenapa bapak pakai logo pakai phone itu titilium pakai phone titilium udah itu aja itu aja pak tadi yang saya sebutkan mungkin ya kayak yang pertama objektifnya itu supaya si phone nya itu bisa digunakan di website ya gitu waktu itu mikirnya kayak gitu jadi supaya phone nya dari print sampai ke digital itu sama phone nya sebetulnya dan juga secara license udah coba kita cari tau ya supaya nanti gak kena ini juga gak kena apa ya di dari 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 company ini ya apa namanya funder nya gitu sebenernya lebih gitu sih jadi kita menggunakan dari google phone gitu yang sekiranya nanti ketika di website itu juga masih bisa di implementasikan dan gak gak kena apa namanya takut ditegur gitu kayak gitu sih sebenernya lebih jadi bisa di aplikasikan di website juga gitu itu karena gak semapan itu bisa di di digunakan di website gitu mungkin ya sama-sama Pak saya mau nanya boleh boleh kan tradita masih belum ada maskot ya Pak kalau misalnya kayak kampus itu tadi kan udah kayak gajah nah kalau tradita itu menurut bapak bagusnya maskotnya apa gitu oh tradita kalau menurut saya sih gak penting ya gak perlu maskot karena kan ITB itu kan bukan maskot adalah emang logonya seperti itu si gajah itu ganesa itu dan ganesa itu sebenarnya logo itu kan awannya bukan logo karena disana ada patung ganesa aja sebetulnya gitu makanya Pak Prianto Sunarto dulu mengasih gegesan untuk bikin logo kayak gitu tapi ya itu kembali lagi ya pemahaman-pemahaman yang tadi saya bilang mungkin disini gak nyampe gitu kayak gitu karena kan kadang misal rektor yang bukan designer ngerasa lebih jago gitu kayak gitu padahal bukan bidangnya gitu kayak gitu nah karena orang-orang yang emang serius di bidangnya itu tertutupilah orang-orang yang emang gak serius di bidangnya yang mayoritas di Indonesia itu orang-orang yang gak serius contohnya tapi yang serius sudah gak kelihatan gitu jadi yang serius dikiranya sama aja dengan yang lain gitu nah kayak menurut saya kalau tradita gak perlu ya ada maskot gitu kan tapi dengan dengan komunikasi kampus yang baik ke publik citra yang dibangun yang baik terus mahasiswa lulusannya juga punya kualitas itu nanti image itu yang sangat dinilai oleh masyarakat gitu gitu oke terima kasih Bapak saya mau nanya boleh kenapa logogram Radita bentuknya seperti geregi mesin eh tadi saya udah bilang ya dari matahari itu sebetulnya dari cahaya matahari bukan geregi mesin sebetulnya kayak gitu sebenernya kan geregi itu kan bisa aja kamu milat geregi tapi dari yang lain mungkin gak geregi ya liatnya gitu kan kayak gitu jadi tadi sih lebih dilihatin tentang cahaya matahari sih sebenernya bukan geregi mungkin itu sih sebetulnya gitu oke makasih Pak sama-sama mungkin Pak Andi saya perlu mungkin mau nanyanya kalau liat logo Sumarekon itu kan bentuknya lebih organik gitu ya ini tiba-tiba bisa meyakinkan pihak ya Pradita lah untuk membuat logo yang sangat geometris itu gimana tuh ceritanya kan kalau kita lihat ya Sumarekon secara proporsi secara bentuk logonya ini ini kita objektif aja ya sebetulnya mungkin saya share screennya mungkin saya share screennya udah lihat ya halo sudah Pak sudah muncul sudah sudah ini kan secara secara bentuk ya secara proporsi lekukan-lekukan yang seperti ini coba kita lihat ya misalnya ini gestalt ini nih kayak sepertinya bisa lebih tepat ya nantinya secara eksekusi nya gitu terus secara margin secara ini negative space nya juga gak konsisten si jaraknya gitu terus dan ini ketika dikecilin di sablonnya itu pasti susah ya gak kelihatan gitu gitu jadi jadi sebelum mendesain itu kami analisa dulu jadi mana yang baik mana yang kami rasa bisa lebih baik gitu kayak kita menghindari garis-garis yang tipis ini karena kalau di sablon kalau di border itu bakal hilang biasanya gitu bakal sulit gitu terus antara logo type sama marknya itu ini kan secara komposisi apa ya ketika si logonya nanti sumerikonya dibawah apakah masih kesatu kesatuan gak si si bentuknya itu masih sama gak ya karternya gitu karena kalau kalau saya disini kita pisahin nih mana logo mark sama mana logo type-nya gitu kayak gitu dan disini kita bikin si logo type-nya itu sangat netral bentuknya pengennya gitu supaya logo marknya ini yang nonjol gitu kayak gitu nah kalau kami rasa yang disini dari bentuknya aja secara proporsi ya bentuknya kami rasa bisa lebih baik gitu gitu jadi kayak secara geometri secara bentuknya mungkin secara proporsi bisa lebih baik aja gitu sebetulnya makanya kami ajukan untuk pradita ini tidak mengadopsi dari visualnya somerecon yang ada gitu sebetulnya secara bentuk dan tipografinya jadi sesuai tadi pesannya tentang tridharma dan tentang harapan gitu sesuatu yang clear yang tegas yang itu yang kami pengen lihatkan di identitas yang pradita sebetulnya seperti itu sih sebenernya kalau yang ini lebih dinamis lebih secara impresi visual kan lebih nggak tegas ya gitu nggak clear gitu gitu jadi kami pengen buat sesuatu yang clear yang tegas gitu mungkin gitu Pak Irwan mungkin mau nanya lebih jauh lagi buat lagi bikin logo pradita ini atau jadi awalnya Pranusa ya namanya itu ya iya Pranusa Pak Irwan jadi waktu lagi Pranusa ini memang dari Nusaya juga kan yang buat ya iya betul jadi jadi waktu itu sebetulnya namanya kan dikasih banyak dari nama sekian banyak itu kita bikin alternatif 2 itu dari nama Pranusa Pradita awalnya yang dipilih Pranusa tapi setelah meeting berapa kali akhirnya balik lagi ya jadi Pradita gitu nah sebelum universi itu adalah institut dulu karena ini saya lumayan terlibat lumayan panjang ya dari mulai mengakuisisi kampus kan sebelumnya karena kalau membuat kampus dari awal itu sangat sulit untuk izin dan lain-lainnya gitu kemudian ada kampus yang udah ada yang sekarang jadi Pradita dibeli secara legal dan kurikulum dan pengajarannya mata pengajarannya tapi untuk universiti itu kalau gak salah harus ada berapa puluh ini ya fakultas ya atau apa ya mata kuliah atau apa gitu saya lupa waktu itu yaudah kita menggunakan institut dulu jadi sebelum Pradita universiti itu institut dulu karena mata kuliah atau jurusannya belum banyak katanya gitu tapi ternyata akhirnya jadi universiti udah siap gitu kan kayak gitu kayak gitu Pak Erwan oh iya oh iya nanya satu lagi dari saya boleh waktu lagi ini biasa kan kalau klien gitu ya dari golongan tertentu ada yang misalnya percaya sama primbon karena percaya sama Feng Shui ini terkena pengaruh itu juga gak ada ada karena kan saya lupa siapa aja Bapak yang hadirnya ya waktu itu banyak banget dan jadi emang membuat sebuah desain dan akhirnya bisa prove bisa terhadir dan tercipta di publik itu sangat panjang perjalanannya apalagi pekerjaan untuk korporat ya yang orang banyak terlibat gitu itu skill komunikasi skill negosiasi itu sangat penting gitu karena secara pengalaman visual pengalaman desain itu kita desainer yang tahu bukan bukan orang umum gitu kan bukan orang lain gitu kan kita yang membuat kita yang men-study secara bentuk secara message itu kita yang tahu gitu dan secara kualitas visual juga kita yang tahu yang lain itu yang ketika meeting itu ya lebih ke apa ya mediator atau enggak teman diskusi bagaimana mereka-mereka ini membuat desain kita lebih matang gitu jadi si klien juga sebenarnya sebagai mediator untuk membuat desain yang punya kualitas yang baik sebenarnya jadi tentang pengetahuan ilmu presentasi negosiasi itu sangat penting jadi desainer sebetulnya kayak gitu dan bagaimana bisa mengatakan mana ini yang terbaik gitu kayak gitu mau nanya aja nih apa apa biasanya kan suka dihitung nih biasanya oh ini kenapa garisnya ada 6 gitu-begitu apa ya biasanya kan secara fengsui kan suka dihitung apanya gitu waktu itu ada pertanyaan seperti itu gak waktu lagi kemarin ada ada waktu itu waktu itu ditanya yang tiga itu tapi tiga itu kan dari dari pradit apa Tridharma ya terus kemudian yang lainnya sih gak ditanya karena udah ngomongin matahari gitu cuman yang si tiga garis terus relevansinya dengan logo Sumarekon yang ada gitu terus tentang Tridharma juga gitu jadi waktu itu pertanyaannya udah kejawab semua jadi gak ada lagi ditanyain gitu terus apa ya kayak kenapa apa namanya miring P nya miring gitu ada garisnya lebih ke tajem gitu sebenernya tapi saya gak masukin ke filosofinya karena takut terlalu bias ya jadi ngomongin tentang harapan sama Tridharma aja lebih clear gitu dibanding semua kan apapun kita bisa sangkut pautin ya bisa dikonek-konekin tapi kan gak bagus juga tuh gitu kayak gitu maksa gitu ya ya maksa tapi tapi justru kadang maksa itu yang membuat jadi visualnya tuh gak bagus kayak gitu jadi waktu itu ternyata cukup happy mengerjakannya cukup bisa ketemu di tengah dengan Pak Herman dan tim jadi bisa seperti ini cuman banyak kendala ketika udah teraplikasi kayak logonya dibangunan itu terlalu besar terus logonya gak sesuai dengan bentuk logo aslinya gitu secara proporsi banyak sih ya waktu itu saya bikin komen ke tim Radita gitu gitu oke ya yang lain silahkan kalau ada yang mau nanya Pak saya mau nanya dong Pak boleh silahkan ini bicara soal yang tadi Bapak bikin arsitektur ruangan itu sih Pak ya kita tahu kan Sumarekon kan ini kayak dia ini ya apa namanya kontraktor kayak rumahan kayak apartemen gitu Pak ya iya kenapa saat dia desain kampus dia gak desain sendiri gitu Pak dia harus kayak bayar desainer untuk membuat tata letak ruangan di kampusnya sendiri Pak ya gitu sih oh jadi pertanyaannya kenapa tidak membuat arsitektur sendiri gitu ya iya secara kan Sumarekon kita kenal sebagai kayak gitu Pak rumahan, apartemen, dan lain-lain nanti saya tanya ke Pak Herman ya gak ada yang bercanda ini apa namanya kan sebenarnya kampus itu udah hadir sebelum ada Prodita gitu jadi bagaimana mengoptimalkan ruang yang ada dari arsitektur yang ada waktu itu sih saya ingatnya seperti itu ya someday mungkin kalau Prodita nya makin berkembang ya kalau saya lihat kan sekarang juga sangat berkembang ya sangat bagus gitu Prodita mungkin kedepannya kan makin berkembang lagi dan nanti mungkin ada kebutuhan untuk bikin arsitektur yang baru mungkin aja nanti Prodita bakal ada arsitektur yang baru gitu kan kayak gitu saya rasa Prodita secara awareness ya di publik itu sangat bagus ya gitu kan kayak apa namanya walaupun mungkin kalau kita lihat dengan BINUS dengan UMN lebih duluan ya mereka ya gitu tapi kami rasa Prodita sudah punya nama yang baik di publik gitu Prodita gitu kan ditambah ya kayak saya rasa sangat menarik buat Prodita karena kesempatan baru untuk menghadirkan dosen-dosen yang punya kualitas kayak ada Pak Irwan ada teman saya ada Kitra juga disitu ya kalau nggak salah Kitra gitu kan jadi justru menurut saya Prodita punya kesempatan yang baik membuat generasi yang baru di industri pendidikan Indonesia kayak gitu karena pendidikannya pengajarnya orang-orang baru gitu bukan orang-orang lama gitu kayak gitu saya rasa mungkin kedepannya Prodita bisa bikin arsitektur yang yang baru ya gitu kan setelah makin berkembang lebih jauh gitu dan kami rasa alasannya kenapa Semanecon tidak membuat yang baru karena mengoptimalkan dari yang ada dulu gitu dan saya rasa kalian itu generasi-generasi Prodita yang jadi menyetak sejarah untuk Prodita sendiri sebenernya kayak gitu jadi nanti kalian bisa penyelokan ke masyarakat bahwa kalian lulusan Prodita yang punya kualitas itu sih sangat penting ya kayak gitu mungkin itu sih dari saya thank you Pak sama-sama sama-sama ini ada cafe semua ya di sana ada arsitektur juga ya kalau nggak salah Pak ya di mute Pak iya iya betul 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 ada mungkin bisa menghadirkan nanti dosen tamu arsitek-arsitek yang berkualitas gitu dan mungkin nanti Prodita juga nanti coba saya ngobrol sama Pak Irwan bikin sesuatu bareng-bareng gitu misalnya iya betul betul nanti kita ngobrol sama Pak Bima juga ya boleh oh ada Pak Bima, Bima siapa Pak? Pak Bima itu sekarang jadi ketua yayasannya di Prodita Bima Bima apa namanya? Bima, Bima saw bukan? saya terserah itu pertanyaan yang bagusnya lupa juga rama panjangnya itu lupa saya iya udah nggak lupa iya gimana ada yang mau nanya lagi? saya Pak iya iya boleh boleh oke apa saran Bapak untuk kita sebagai mahasiswa belajar mengenai identitas visual dan brand? tugas mahasiswa ya? sarannya Pak sarannya sarannya kalau buat saya menurut saya praktek yang banyak dulu praktek mengasah skill mengasah skill software atau mengasah skill bentuk pemahaman visual yang banyak jadi sama kayak belajar bahasa inggris ya pelajarin fokoblori visual yang sebanyak-banyaknya dulu kayak gitu kayak yang pertama itu jadi praktek eksperimen aja buat diri sendiri gitu kan eksperimen buat diri sendiri mengeksplore yang disuka bentuk-bentuk visual bikin sendiri jadi yang kedua eh eh apa tadi coba lihat yang banyak melihat melihat visual yang beragam yang banyak tapi yang bagus-bagus ya kalau di kita kayaknya susah ya melihat yang bagus-bagus kalau di luar kiri itu kita bisa weekend ke museum lihat kotanya juga bagus kalau disini sulit ya mungkin kalau di area kita udah lumayan bagus ya di BSD di Serpong itu terus udah tertata lah dibanding di tengah Jakarta gitu terus yang ketiga belajar sejarah kenalin sejarahnya seperti apa gitu orang-orang yang udah berbuat visual yang berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan dan punya punya kualitas yang baik dan berhasil itu dipelajari saja gitu kayak bikin American Airlines ya banyak lah Autolizer bikin Lufthansa gitu ya banyak sih sebenarnya dilihat aja gitu jadi tiga hal mungkin yang tadi praktek eksperimen secara bentuk visual yang baik yang kedua lihat banyak visual-visual yang banyak yang bagus-bagus yang ketiga ya belajar sejarah itu sih menurut saya yang tiga hal yang mungkin saya rasa penting gitu kayak gitu jadi jadi sejago-jagonya juga berpikir atau punya gagasan yang bagus kalau eksekusi visualnya nggak bagus ya itu terjolek gitu makanya kalau ngomongin branding ya bisa semua orang ngomongin branding bisa orang ngomongin marketing tapi nggak semua orang bisa jadi membuat design yang bagus gitu sebetulnya kayak gitu justru kita sebagai designer harus punya pemahaman bentuk visual yang bagus gitu kan yang yang berkualitas tinggi gitu kan kayak gitu eksekusi yang baik gitu kayak gitu mungkin seperti itu oke pak makasih pak pak panasaran boleh boleh tadi kan bapak bilang kan salah satu tujuan kita mendesain kan salah satunya adalah uang pak ya nah gimana pak kita nentuin harga sebuah logo gitu saya nggak bilang itu loh saya nggak saya nggak bilang tujuan saya mendesain itu uang oh kerja apa berarti iya tujuan saya mendesain itu udah manfaat nah jadi gimana pak caranya kita nentukan sebuah harga logo gitu pak buat ke klien pak oh harga logo kan designer juga kan berlapis ya berlapis kayak jualan emparan aja ada yang jarang ada yang jualan di emperan kaki lima ada yang jualan di mall ada yang jualan di building sendiri nah kita sebagai designer mau dimana jualannya atau kita mau level designer yang apa apakah designer yang cuman jadi designer yang cuman bikin undangan invitation atau yang cuman jualan apa sebagai designer yang bikin design kaos terus ada juga designer yang sifatnya logo dunia ya atau nggak yang yang berdampak besar bagi kehidupan gitu kayak gitu itu kita mau dimana posisi positioningnya mungkin kalau kalau apa Pak Andri ada sedikit ya walaupun ini terus terang jawabannya saya terus usah gitu ya jawabannya kira-kira ada apa ya ada tips untuk mahasiswa ya kadang-kadang ya pastilah kadang-kadang mahasiswa gini suka ada yang apa segala macem nah kira-kira porsi yang tepat untuk mahasiswa apa untuk memberikan harga gitu kalau mungkin yang lebih objektif gini kayak kamu sebulan tuh punya pengeluaran berapa nih kebutuhan gitu kan misal sejuta gitu contoh gitu kan terus kebutuhan untuk hidup lah gitu udah gitu kemudian nah dari situ kamu perharinya dibagi tuh misal kalau sejuta sebulan berarti perharinya dibagi 30 kebutuhan sehari berapa nih makan gitu misal kayak gitu jadi awal rate-nya ya ya terus udah gitu setelah sehari kamu bagi lagi aja berapa jam sehari gitu nah misal sehari itu misal butuh saya cuman 10 ribu misalnya contoh aja ini kan sehari itu 8 jam atau 24 jam ya dibagi aja 24 jam dari 10 ribu dibagi jadi berapa rupiah 1 jam nah dalam mengerjakan mengerjakan logo nih yaudah kamu kalau ngerjain sejam secara total value-nya kebutuhan kamu misal berapa rupiah gitu kan misal 100 ribu atau berapa sejamnya gitu kan yaudah berapa jam nih ngerjain logonya ditambah kamu menggunakan macbook ditambah pakai tools apa gitu itu harga toolsnya berapa kayak gitu misal sih sangat kompleks sih tapi paling mudah mungkin tadi aja yang perbulan pengeluaran kamu berapa sejamnya dihitungnya berapa dikali aja kamu butuh jajan butuh apa berapa dalam mengerjakan itu dikali itu aja 5 jam dikali aja sejamnya berapa terus dikaliin aja gitu sebenarnya nggak mungkin lebih simpannya gitu kalau udah kalau udah company kan sangat kompleks tuh ada ada proyek manager ada akun sekrutif ada head design terus ada pengeluaran mockup-mockup ngeprint-ngeprint sangat banyak gitu gitu mungkin tadi mungkin lebih jelasnya bisa nyitung yang lebih clear gitu aja kayak oh pengeluaran saya 5 juta atau 10 juta sebulan seharinya saya butuh uang 500 ribu misalnya gitu sejamnya misal berapa nih 100 ribu nih yaudah kerjain seminggu gitu kan yaudah kalau seharinya 100 ribu ditambah aja nanti mungkin harga device-nya berapa gitu wah misalnya pakai macbook 20 juta gitu yaudah macbook itu misal kepake selama 5 tahun gitu kan 20 juta itu dibagi 5 tahun seharinya berapa rupiah gitu ya mungkin gitu-gitu sih sebetulnya bisa bikin formula sendiri sebenarnya kalau untuk mahasiswa ya relatif ya relatif setiap orang setiap orang kan minumnya juga ada yang minum coffee shop yang mungkin 50 ribu satu gelasnya terus pengetahuan visualnya ada yang seneng visual yang seperti apa kan tiap orang beda-beda ya itu balik lagi sih sebenarnya ke apresiasi diri sendiri dan kualitas kita ada di mana mau menilai itu sebetulnya jadi nggak ada yang tangible sih nggak ada yang fix gitu kalau untuk desain gitu tergantung dari individu sama organisasi sendiri sebetulnya kayak gitu gitu mungkin ya mungkin tambahan dari saya buat yang nggak cost anggap kayak kamu walaupun tinggal sama orang tua nggak cost jadi itu biayanya ada diri biaya hidup sendiri oke oke ya silahkan ada yang mau nanya lagi nggak Pak saya mau nanya ya apakah saya punya metode tersendiri yang berbeda dengan perusahaan design lain ada yang tadi saya udah share di depan ya yang misal kayak kayak ini salah satu metode sebetulnya ini mungkin yang membedakan dengan yang lain gitu secara flow secara flow berfikir gitu jadi jadi masing-masing company pasti punya metode sendiri-sendiri masing-masing individu desainer juga sama punya punya metode sendiri-sendiri sebetulnya kayak gitu semuanya untuk kita bisa menentukan metode sendiri kita harus punya pengalaman dan pengetahuan dulu yang 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 dasar seperti apa gitu kayak gitu karena design kan sangat subjektif ya tergantung pengetahuan pengalaman visual pengalaman kehidupan gitu kan subjektifitas gitu kayak gitu jadi ada ada dua hal sebenarnya ada subjektif sama objektif kalau objektif itu yang sifatnya yang tadi saya bilang kayak ketika desain logo itu harus mudah dimengerti atau mudah diaplikasikan merepresent dari brandnya ketika di sablon itu bisa konsisten di print konsisten, di body konsisten terus kemudian juga kalau subjektifnya itu yang sifatnya tentang selera tentang pengetahuan dari individu desainernya gitu bisa aja kan kata saya merahnya yang bagus seperti ini bisa aja kata kalian merah itu harinya seperti ini karena itu subjektif ya tapi objektifnya harus selesai gitu tentang tadi yang aplikasinya harus apa namanya harus mudah diproduksi gitu kan jangan sampai kita bikin desain tapi gak bisa diproduksi ya dan juga secara produksi juga jadi mahal gitu itu juga tanggung jawab kita sangat berat gitu jadi ada dua hal ada objektif ada subjektif nah objektifnya itu punya metode yang emang basic yang Emel Ruder udah bikin tuh tentang dasar-dasar aplikasi desain gitu kan tapi subjektifnya itu pengalaman personal yang terasa saya yang ini yang baik gitu dan itu juga beda-beda karena menurut saya desain kan kayak agama ya tergantung kita meyakini yang mana sebetulnya semuanya baik gitu jadi saya rasa desain itu seperti itu banyak pemahaman atau enggak metode-metode yang berbeda-beda tergantung kita cocoknya sama yang mana gitu kayak gitu dan itu sangat panjang nanti kamu bisa sampai jalan bisa memahami itu setuju Pak, setuju terima kasih Pak sama-sama ada yang lain lagi? ini ada berapa orang? 22 memang angkatan ini jumlahnya segitu Pak oh ini berarti satu kelas ya? satu kelas, iya jadi angkatan ini cuma satu kelas yang di kafenya? iya, iya betul angkatan 2020 yang udah dua kelas ini baru tapi saya seneng sebenernya kalau kelasnya sedikit iya betul lebih terkontrol oleh dosen iya, saya sedih jadi lebih inget mahasiswanya dibanding kalau ada jumlahnya udah udah banyak ya gimana ada yang mana ada yang mana lagi? ada yang mana lagi? ada lagi? iya iya, iya tapi apa, ya saya setuju tadi kata Pak Andi itu ya memang pertama itu kalau saya pribadi pertama itu kamu harus kuat skill soalnya malah saya jangan saya gak setuju apa, kamu pertama kuat di konsep karena kadang-kadang ketika kamu apa, lebih kuat di konsep kadang-kadang itu konsep itu jadi kadang-kadang akal-akalan karena kamu tidak mampu di skill tujuh Pak jadi lebih mengandalkan apa, berkicaunya yang bagus padahal skillnya mentok gitu iya, semua orang bisa bikin konsep soalnya ya gak semua desainer gitu ini saya mau share screen dikit share screen tapi Pak Andi ini kelihatan modernis banget kelihatan iya Pak saya saya clear gitu saya influence saya kayak Amy Rudder gitu kayak karena gak tau saya yakin banget kenapa saya memilih itu itu karena mereka jadi inspirasi bagi desainer-desainer modern generasi berikutnya ada Kota Naka ada ada Wim Prawal dan mereka tuh punya manfaat bagi negara dan kotanya gitu dan saya rasa saya bisa mengikuti jejak mereka gitu kayak gitu terus ini ada Helmut Schmidt Helmut Schmidt itu tuh ini ini anak buahnya Amy Rudder dan dia sangat tegas waktu itu saya baca interviewnya dia sama TM Research tipografi Mons Beller yang interviewnya itu sama dia ditanya dulu kamu ngefans sama Amy Rudder gak? kamu tau Amy Rudder gak? kamu tau baca buku Amy Rudder gak? kalau gak baca saya gak mau diinterview oleh anda dia salah satu anak buahnya Amy Rudder orang Swiss orang juri kalau gak salah tapi dia hijrah ke Kyoto dan jadi ceritanya Jepang itu setelah Hiroshima di bom tahun 60-an itu Jepang itu sebelum itu tuh sangat Eropa sama Amerika tapi setelah Perang Dunia Kedua selesai Hiroshima di bom pemerintah Jepang itu merapikan kotanya dan membuat kampus-kampus desain di Jepang dan mengundang praktisi-praktisi desainer dari Swiss salah satunya Muller Brookman Muller Brookman jadi Muller Brookman waktu itu diundang ke Jepang dan Muller Brookman bilang wahai kalian jangan lihat Eropa sama Amerika kalian punya budaya yang sangat kaya gitu ada Taman Zen ada Rihon Buyo ada banyak lah akhirnya baru dari situ Jepang melihat kayak oh bener kita sangat kaya di dalamnya gitu kayak gitu terus akhirnya dan juga banyak desainer Swiss yang suka dengan Jepang karena tentang tentang budaya misal ketenangan terang Zen kayak gitu terus jadi banyak banget desainer di Eropa tuh senang dengan Jepang termasuk Helmut Schmidt ya gitu Helmut Schmidt itu kalau kalian belum tahu dia yang bikin logonya Pocari Sweat dan sampai sekarang kan ini timeless ya ini dia yang bikin logonya kayak gitu terus ini salah satu yang saya kagumin juga Helmut Schmidt apa ya apa ya sangat bagus banget tipografinya dan Jepang pernah baca katanya Brockman itu tadinya ilustrator ya betul jadi ya saya dulu baca juga Muller Brockman itu dulunya ilustrator dia jadi disana di umur 30 nih ini udah saya screen ya sudah 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 ini Joseph Muller Brockman ini Joseph Muller Brockman dulunya dia ilustrator dan dia sekolah di arsitektur desain and seni tapi ngambilnya grafik desain nah setelah jadi ilustrator dia di umur 30 pengen jadi desainer karena dia bilang desain itu kebanyakan itu lebih subjektif dan akhirnya dia membuat desain itu sangat sistematis dan selalu lebih real kayak dia pengen bikin sebuah komentar melalui foto setelah dia jadi desainer dia gak mau jadi pakai ilustrasi dalam desainnya kayak gini dia bikin kampanye tentang tahun 70-an itu terjadi banyak kecelakaan di Swiss akhirnya dia dikontrak oleh automobil untuk bikin kampanye di masyarakat tentang tertib berkendara dan saya rasa ini sangat cantik banget jadi kita berhati-hati di jalan raya terus berkendara gitu dan menggunakan fotografi karena dia rasa kalau ilustrasi itu terlalu subjektif orang punya asumsi berbeda-beda sangat bagus bagus banget gitu ini Muller Brockman kayak gitu terus kalau Emi Ruder Emi Ruder ya ini apa sedikit motong pak ya saya terserang suka cara Pak Andi presentasi ini saya selalu ngomong sama mahasiswa sekolah desain itu ya ini harus paham desainer-desainer legend ya ini persis sekolah desain itu kayak buat saya kayak sekolah musik kayak kamu sekolah musik ngakunya misalnya kamu sekolah musik tapi gak tau Mozart gak tau Beethoven kayaknya mendingan kamu keluar dari sekolah musik itu aja itu itu udah kamu sekolah musik berarti kamu harus tau superstar-superstar musik itu jadi itu bukan apa ya hal ini harus jadi suatu yang sangat lumrah untuk kamu pelajari ini gitu ya Pak Andi ya ya betul kayak misal ya mungkin yang keseharian lah kita beragama gitu kalau kita gak tau fundamental agama kita juga kita bingung ya saya pernah ini kejadian nih paling ajaib saya pernah ya saya gak sebut nama unifnya ya saya nge-bimbing tugas akhir dan kebetulan dia jurusannya lebih ke animasi pas saya tanya gitu kamu coba lihat Pixar dong Pixar apa ya gila maksudnya sekolah animasi udah lagi mau tugas akhir dan tidak tau Pixar itu itu mengerikan gitu padahal itu saya ngomongnya udah paling apa ya itu kan basic banget ya Pixar itu bukan hal yang aneh gitu itu separah itu gitu itu yang paling mengerikan gitu ya lanjut Pak silahkan nah itu sih sebenernya kayak sayang gitu karena apa ya apalagi sekarang jaman internet ya menurut saya jaman saya tuh dulu gak ada yang kayak gini gak bisa lihat Google saya mencari buku aja ke Basir ke Singapur misalnya gitu kayak kayak sekarang kalau mau mencari tahu tuh sangat mudah cuman jangan sampai gak ada yang ngebimbing kalau jaman sekarang itu informasi banyak tapi validasinya gak jelas gitu kan kalau jaman dulu kita punya referensi bagus tuh siapa orang yang ngomong ya gitu kan siapa yang merekomendasikan gitu kayak gitu kalau lupa Oktober ini kurang lebih saya rada lupa tepatnya kayaknya kayaknya 10 Oktober ya nanti mau ada pameran akbar poster di Sumarekon ya kebetulan saya penyelenggaranya karena kenal apa sama Mirko Ilik jadi itu nanti itu apa ada Milton Glaser ada Paul Lasher ada siapa lagi ya ada WELUS banyak desainer top dunia yang pameran disitu satu oh gitu Pak iya jadi di Sumarekon maunya ya memang lagi pandemi tapi ya apa soalnya saya udah di ditodong-todong terus sama Mirko Ilik apa untuk jadi ada Seymour Tross juga ikutan pameran disitu jadi banyak banyak superstar nanti disana pameran disana itu mungkin dibilang poster terakhirnya Milton Glaser nanti disitu hanya Milton Glaser juga ya kalau mau lihat pamerannya silahkan hampir ada 110 poster nanti boleh 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 siapa saya support ada yang mau nanya nggak yang lainnya mau nanya waktu lagi kuliah Pak Andi gimana gitu apa berbeda nggak sama sekarang gitu apa dulu malas gitu waktu kuliah waktu kuliah saya ditandai ditandai dekan karena bandel waktu kuliah saya lumayan aktif saya bikin majalah internal DKV saya bikin majalah tapi di fotokopian saya sebarin itu sama temen-temen sih sebenarnya yang punya hobi yang sama terus suka menempel-temen poster di ruang linting yang dekan saya sering eksperimen pribadi sebenarnya jadi bikin poster tempel di WC gitu karena kalau nggak di WC dicabutin sama dosen gitu saya lumayan iseng sih sebenarnya dulu saya bikin logo-logoan tapi saat pameran di kampus sendirian kita tempel aja pakai fotokopian gitu karena nggak tau ya saya seneng aja gitu ngejalaninnya walaupun saya belum tau tuh dulu ada Amy Rudder nggak ada dosen yang ngasih tau Amy Rudder nggak ada yang ngasih tau dosen Muller-Bruckman dan saya rasa nah kalian harus beruntung sih ketemu Pak Erwan gitu kayak justru yang penting gitu lagi mahasiswa itu adalah kita harus dikasih apa ya punya referensi yang banyak punya mentor yang baik dan punya role model yang bagus gitu misal kalau kalau di Jepang itu kalau arsitek ada ada siapa namanya kalau nggak di Finland ya ada ada Alfa Alto gitu itu dituhankan gitu di Finland gitu nggak boleh generasi setelah Alfa Alto itu lebih jelek gitu jadi semua generasi berikutnya harus lihat Alfa Alto kualitasnya gitu kayak gitu di Jepang misal arsitek ada Kenjo Tange gitu Kenjo Tange itu yang membuat kota desain-desain kota dibangunan setelah Hiroshima dibom gitu kayak gitu nah kita tuh nggak punya di Indonesia sosok-sosok seperti itu jadi kita nggak punya tolak ukur sebagai desainer gitu kayak gitu mungkin kalau sekarang baru ada arsitek namanya Andramatin gitu dan itu bisa jadi tolak ukur untuk generasi berikutnya Andramatin itu menurut saya PRnya banyak karena tadi karena tadi kalau menurut saya tiga hal itu orang kita hanya mengejar nilai pahala sama uang yang udah nggak memikirkan tentang hubungan manusia yang harmonis antar sesama manusia dan Indonesia tentang kayak kita tuh pemahami bahwa berbeda-beda emang beda justru yang menurut saya yang harus kita ungkap ke publik itu adalah kita berbeda-beda misal teman saya misal oh teman saya Chinese Sunda dia Kristen oh saya orang Sunda saya Islam oh ini Hindu itu perlu diomongin di publik bukan rasis ya karena itu hal tabu tapi itu kenyataan kita tuh kaya karena berbeda-beda selama ini perbedaan itu dianggap masalah itu yang menurut saya menurut saya itu masalah di Indonesia gitu justru kita harus diomongin bahwa saya punya teman yang sangat beragam ya saya punya teman yang orang turun India orang China orang Jawa orang Padang itu justru kita harus ngomongin di publik ya jangan jangan ngomongin jadi rasis bukan rasis ya itu emang kita menghargai mereka gitu nah yang bersalah di Indonesia menurut saya itu tuh dibilang rasis atau enggak karena konteksnya ketika ngomongin beda jadi masalah yang ketika ada masalah itu apa ya ketika ngomongin masalah oh ketika ngomongin perbedaan itu karena ada masalah kayaknya sih itu menurut saya sih itu digoreng Pak iya kayak gitu karena apa ya kalau buat saya pribadi saya sangat sedih sih sebenarnya kayak saya 30 tahunan di Indonesia sekarang saya baru Pulau Sumatra Jawa Bali sama Nusantenggara doang dari 17 ribu pulau kalau kalian ke luar Jawa ya kalian bisa terharu sih sebenarnya nggak ada tuh keren-kerenan penyem nongkrong-nongkrong mewah-mewahan kalau kita lihat ke luar pulau Jawa kasihan mereka karena pembangunannya nggak merata pengetahuannya juga beda sama kita gitu kan makanya ya kita harus bantu mereka sih sebenarnya saya tahun 2019 saya ke Sumba gitu selama seminggu sebuah hari disana kayak potensinya sangat bagus banget cuman pengetahuannya mungkin kita bisa share ke mereka tentang desain tentang mengemas produk gitu-gitu sangat bagus banget gitu kayak gitu saya sangat tertarik ke luar-luar Jawa sebetulnya saya lagi membangun kota di ini saya share juga ya mampung lagi sharing ntar saya share screen halo saya lagi ini membangun sebuah kota di Lampung ini ceritanya sangat panjang mungkin bisa jadi satu mata kuliah nah iya satu apa waktu kuliah karena ini sangat panjang ceritanya namanya Menuju Tubaba ada satu kota di Lampung yang dibikin dari nol namanya Tubaba bisa lihatin Instagramnya ini udah kebagi screennya ya udah-udah kok ini saya lagi bantu satu kota membangun satu kota di Tulang Bawang Barat karena kita nggak punya satu kotapun yang didesain dengan baik akhirnya kita punya kesempatan untuk membangun kota dari nol arsiteknya Andra Martin ini Bupatinya Umar Ahmad dia membangun kota berbasis ekologi dan budaya dan saya ngajakin teman-teman saya ini ada Jordan Marjuki dulu sekolahnya di Basel Design School di Basel terus ada teman saya yang sekolah di Australia untuk bikin websitenya terus bikin videonya ada Jordan Marjuki tadi terus bikin font namanya sama toko type fontnya sama Gumpita Rahayu dan ini saya rasa jadi bahkan jadi contoh satu kota yang baik di Indonesia yang berbasis ekologi dan budaya gitu ini ada Islamic Center ada masjid ini sama area bersama bertukar pikiran antara agama budaya dan lain-lain disini ini kemudian yang terlibat di awal itu ada tiga orang adalah ini senimanya Pahanafi ini bikin bikin adat baru di Lampungnya di Tuba Banya arsiteknya Andra Martin bikin baju adatnya oleh Aguste jadi bikin baju adat sendiri mungkin kalau saya cerita detailnya bakal panjang mungkin nanti bisa sesi berikutnya gitu jadi yang tadi saya share itu bahwa saya pengen yang saya penjualnya adalah manfaatnya gitu bukan sosokan desain yang keren-kerennya gitu sebetulnya dan saya rasa karena saya melihat selama kuliah saya melihatnya Eropa, Jerman, Swiss tapi setelah saya pergi ke Jepang saya ke Korea yang saya harus lihat adalah Jepang sama Korea sesantauannya gitu karena lebih dekat ke Indonesia ya masih sama-sama Asia gitu kayak gitu jadi jadi budaya itu sangat kaya gimana desain ini bisa menopang agli culture kita disini atau nggak keadaan konteks disini sebetulnya kayak gitu bukan sosok desain jadi Eropa sebetulnya kayak gitu sih kenapa saya sangat menjunjung tinggi tentang desain yang sangat bersahaja sangat sederhana karena Indonesia itu ada kesederhanaan yang mewah yang nggak diberikan oleh orang Eropa sebenernya kayak gitu sih itu mungkin Pak Irwan nanti bisa cerita lebih panjang tentang itu Baba oke gimana ada pertanyaan lagi nggak ada kalau nggak ada mungkin ada apa ya untuk mungkin menutup sesi ini ada pesan dari Pak Andi untuk mahasiswa khususnya untuk mempelajari brand visual ini dan gimana dari untuk belajar DKV di era pandemi atau 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 apa saat ini ya untuk kali ini soalnya kan harus bisa dilihat juga ya ini makin kesini makin tuntutan makin banyak Pak ya kayak mungkin pas jamannya Pak Andi belum ada apps gitu sekarang antara belajar apa prinsipnya antara belajar softwarenya itu kan jadi tarik menarik ya ya gimana Pak mungkin kalau dari saya yang pertama itu pelajaran sejarahnya dulu karena dengan kita tahu sejarah kita mau lompat kemana jadi tahu gitu jadi kita tahu berpijak dimana sehingga kita bisa loncat kalau kita nggak punya perjakan kita nggak bisa loncat yang pertama kita harus tahu sejarah sejarah internasional dan sejarah lokal ketika kita tahu sejarah lokal karena mungkin nggak ada jadinya kita harus tahu harus ngapain gitu kan kita harus bikin sejarah baru misalnya kayak gitu jadi kita yang pertama harus tahu sejarah udah mentalnya apa tipografi tentang esensi desain gitu yang pertama itu yang kedua baru mau explore explore apapun yang disukain ya interestnya gitu mau UI UX mau environment design mau apapun itu bebas tapi menurut saya fondasinya harus tahu dulu sejarahnya dulu harus tahu gitu terus kemudian berikutnya explore sebanyak-banyaknya tapi dengan serius gitu kayak explore pahami sampai serius sampai tahu baru kalau ternyata oh nggak suka cari yang lain lagi gitu tapi jangan sampai baru mengenal udah 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 bosan atau nggak belum tahu esensinya tapi udah mencoba yang baru lagi gitu kayak gitu jadi cerita udah dulu sampai dalam sampai tahu oh ini kenapa apa how kayak ya start dari pertanyaan aja sih sebenarnya ini kenapa gini ini kenapa harusnya gini ini kenapa kayak gini gitu kenapa dia bisa bagus gitu caranya seperti apa gitu menurut saya start dari pertanyaan dulu aja ya buat kalian gitu bertanya aja dulu bertanya buat diri sendiri dan bertanya kayak kenapa lingkungan sekitar kayak gini gitu kenapa saya harus sekolah desain gitu itu juga penting sih sebenarnya kesimpulan sebagai adek cafe itu walaupun pencinta visual tapi harus baca ya baca itu penting banget baca menurut saya dengan baca kita punya knowledge ya punya wawasan latihan menyukai buku-buku Stephen Heller Rooking Closer gitu ya ya Stephen Heller ya Stephen Heller saya baru baca kemarin yang dia menemukan brand gadlannya Nazi ya Hitler gimana kekuatan visual itu bisa merubah apa ya keadaan atau enggak mendoktrinisasi pasukan-pasukannya lewat kekuatan visual gitu sistematis gitu gitu jadi ya itu tadi sih sejarah penting sih menurut saya gitu sejarah terus explore kayak gitu dan follow yang kalian suka misalnya designer yang kalian suka ya follow aja sampai tahu dia kenapa kayak gitu ngomong-ngomong kalau anak-anak misalnya ada yang mau nanya ke Pak Andi boleh nggak Pak hubunginya kemana boleh 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 ke DM Instagram aja oke oke kalau weekend saya suka lihat walaupun nggak langsung dibalas karena lumayan paduk jadwalnya tapi kalau weekend saya suka baca-baca kalau ada yang dibalas perlu di jawab saya jawab biasanya bisa dilihat aja Instagram saya Andi Rahmat atau Nusai mungkin kalau Nusai ada tim designer kantor yang megang kadang tapi kalau yang saya pribadi saya yang megang Andi Rahmat gitu boleh nanya-nanya boleh karena saya saya sadar bahwa Indonesia tuh harus membangun ekosistem ya saya tuh bakal digantikan oleh kalian nanti gitu kan generasi saya tuh gitu jadi saya harus menge-estafetkan pengetahuan menyebarkan menyebarkan pengetahuan gitu yang dirasa mungkin saya baik atau mungkin ada yang terima mungkin nggak setuju juga nggak apa-apa gitu gitu jadi kita harus bisa bilang setuju dan tidak setuju dengan komunikasi yang baik itu sih penting juga karena kalau di kita biasa kalau nggak setuju jadi musuhan ya padahal nggak mesti musuhan cuma beda pandangan aja gitu ya segeri di segeri gitu Oke Pak Andi terima kasih banyak semoga bermanfaat nanti lanjut lagi ya kalau apa jangan bosen Pak Andi apa untuk share ilmunya ke kita sama-sama nantilah kapan-kapan saya sharing lagi Oke makasih banyak sama-sama Pak Irwan dan teman-teman semuanya semangat oke lalu semangat lebih kayak gini terima kasih ya selamatnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih